Garis tinta terus berubah, dan setelah beberapa saat, secara bertahap menjadi stabil dan membentuk peta topografi. Di tengah peta ada sebidang tanah yang ditinggikan. Itu tidak curam seperti gunung, dan lerengnya sangat landai. Ada bukaan di bagian atas, seolah mengarah ke bawah tanah. Di tempat ini, ada dua kata, di kiyu. Di kiyu dikelilingi oleh rawa dan hutan, dan di sudut barat daya terdapat sungai. Di bagian bawah peta, ada empat kalimat, cahaya tersembunyi di dalam tanah. Cahayanya mencapai ketinggian 10 ribu kaki, berkeliaran di langit sejauh 100 li, memuji keharuman bunga plum dan salju. Fang Yuan bergumam, dan setelah merenung dalam waktu lama, dia tidak dapat memahaminya. Keempat kalimat ini tampak seperti puisi, padahal sebenarnya bukan. Mengatakan itu adalah resep gu agak masuk akal. Tapi Fang Yuan yakin akan satu hal, keempat teka-teki ini adalah petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah peta ini terbentuk, secara bertahap menghilang dari lempengan batu berwarna abu-abu putih. Segera, lempengan batu di tangan Fang Yuan menjadi putih, tanpa apapun di atasnya. Namun ketika Fang Yuan memejamkan mata, dia dapat dengan mudah mengingat setiap detail peta ini, tanpa kesalahan sedikitpun. Ini bukan karena ingatannya luar biasa, tapi... Lukisan akan gu. Lempengan batu ini ditanami lukisan wasiat gu. Gu ini dapat membentuk sebuah gambaran dan masuk jauh ke dalam memori Master Gu, sehingga menyebabkan Master Gu tidak pernah melupakannya. Mata Fang Yuan bersinar dengan sedikit pemahaman. Rupanya, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang guru gu. Untuk menilai lempengan batu berwarna abu-abu putih ini, Fang Yuan telah memperoleh banyak gu bening, gu sinar matahari, gu cahaya bulan, dan sebagainya dari perbendaharaan suku G. Baru saja, dia menggunakan cacing gu ini. Kemudian dia dengan terampil menyuntikkan esensi purba untuk menyelidikinya. Metode-metode ini adalah metode khusus untuk menilai lempengan batu berwarna abu-abu putih. Hasilnya, cara-cara tersebut menjadi kunci untuk mengungkap rahasia lempengan batu berwarna abu-abu putih ini. Master Gu yang menempa lempengan batu abu-abu putih ini tidak hanya menggunakan lukisan wasiat Gu. Dia juga menggunakan cacing gu lainnya untuk membentuk efek ini. Guru Gu ini meninggalkan warisan, dan untuk memilih pewaris, dia menghabiskan banyak usaha. Fang Yuan tersenyum. Dia tidak mengira akan mendapatkan petunjuk tentang warisan guru Gu dalam keadaan seperti itu. Warisan, inilah salah satu ciri budaya dunia ini. Baik Master Gu yang salem maupun Master Gu yang jahat, mereka akan memilih untuk meninggalkan warisan mereka, meninggalkan jejak unik mereka di dunia ini. Meski cukup beruntung mendapatkan petunjuk warisan ini, Fang Yuan tidak terlalu terkejut. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia telah menghadapi banyak situasi serupa. Dia sudah terbiasa. Kebanyakan Master Gu akan meninggalkan warisan. Dengan cara ini, warisan baik dan buruk bercampur menjadi satu. Ada warisan Gu imortal, warisan Gu Master peringkat 4 dan peringkat 5, semuanya layak untuk dilihat. Namun ada juga banyak warisan peringkat 2 dan peringkat 3, dan bahkan Master Gu peringkat 1 pun akan meninggalkan warisan. Selain itu, waktu terus berlalu. Bencana surgawi dan sebagainya, banyak gurugu yang mengeksplorasi warisan, namun hasilnya mengecewakan. Beberapa warisan sudah lama musnah. Beberapa warisan telah diambil oleh orang lain. Beberapa warisan adalah warisan jalur iblis, itu adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh seseorang. Mereka adalah Master Gu dengan hati yang gelap, melampiaskan amarah mereka sebelum kematian. Aku terlalu sibuk saat ini. Saya tidak punya waktu untuk membatalkan rencana saya dan bergegas jauh untuk mendapatkan warisan yang tidak diketahui. Terlebih lagi, hanya berdasarkan peta ini, saya tidak tahu di mana yang disebut di kiyu itu. Setelah mendapatkan peta warisan di kiyu, itu hanya kecelakaan kecil, Fang Yuan dengan cepat melemparkannya ke pikirannya. Di hari-hari berikutnya, dia terus mengolah dan menyempurnakan Gu pada saat yang bersamaan. Dari akumulasi kedua klan, dia memperoleh resep Gu yang lebih baik. Fang Yuan merasa ini cukup menarik. Dari perbendaharaan suku G, dia mengeluarkan beberapa cacing gu, dan menghabiskan beberapa hari. Setelah gagal dua kali, dia menaikkan gu sayap elang peringkat tiga ke gu peringkat empat elang naik. Ngomong-ngomong, dia hampir tidak pernah menggunakan gu sayap elang yang dimilikinya. Baru ketika Fang Yuan meninggalkan padang rumput beracun dan tiba di dekat lembah Hongyan, dekat kamsuk G, dia bertemu dengan beberapa klan yang sedang membuka pasar, dan membelinya dari pasar. Raja Serigala Chang San Yin bukanlah ahli terbang. Fang Yuan tentu saja tidak akan menggunakan teknik tingkat master ini dengan mudah. Ini adalah kartu truf, jika dia menggunakannya di masa depan, pasti akan mengejutkan dunia. Chang San Yin telah menghilang selama lebih dari sepuluh tahun, itu adalah alasan yang bagus. Tidak ada yang tahu pertemuan kebetulan apa yang dia alami. Mengapa tidak mungkin menjadi ahli terbang? Beberapa hari setelah gu naik elang disempurnakan, Ge Guang secara pribadi mengunjungi Fang Yuan, membawa informasi terbaru. Suku Ma telah mencaplok suku Fei, menjadi tokoh utama kumpulan pahlawan Tian Chuan. Dalam pertemuan pahlawan Meng Kiyu, perwakilan suku Nu'er adalah Gu Master Nu'er 2 peringkat 5. Suku Zhao Chaofu, Hem, bahwa Zhao Lian Yun, istri Ma Hong Yun, wanita luar biasa yang akan menjadi jalur kebijaksanaan Gu Imortal di masa depan, masih seorang gadis muda sekarang. Tidak peduli apa, suku Ma menjadi pusat perhatian kali ini, mereka jelas berencana untuk berusaha sekuat tenaga dan memperjuangkan tahta penguasa Istana Kekaisaran. Ini sejalan dengan ingatan kehidupanku sebelumnya. Tapi saya ingin tahu apakah Ma Hong Yun sudah muncul. Fang Yuan berpikir sambil mengingatnya. Samar-samar dia ingat bahwa dalam kontes Istana Kekaisaran ini, penampilan suku Ma sangat kuat, terutama di tahap awal, mereka memiliki pasukan yang kuat dan kemauan yang bersatu, mengalahkan banyak musuh yang kuat. Tapi pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin, tumpukan tertinggi di tepi pantai akan hancur oleh arus. Suku Ma terlalu menjadi pusat perhatian, mereka menjadi sasaran para veteran suku Huang Jin satu demi satu. Setelah beberapa pertempuran sengit, meskipun mereka memenangkan semuanya, mereka sangat getir dan menderita kerugian besar. Akhirnya suku Ma terpojok oleh Hei Lulan dan dikepung dari segala sisi. Suku Hei mempunyai keunggulan dalam jumlah, namun pertahanan suku Ma ketat dan mereka bertahan. Hei Lulan memimpin pasukan untuk berperang, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkan suku tersebut untuk waktu yang lama, melihat badai salju akan datang, mereka hanya dapat memaksakan gencatan senjata. Setelah suku Ma tunduk pada suku Hei, mereka memperoleh banyak kuota untuk masuk istana ke Kaisaran. Ma Hong Yun tidak tahu jenis anjing apa yang dia sial, hingga bisa masuk. Dengan menggunakan kesempatan ini, dia memperoleh sebagian dari warisan yang mulia abadi di Menara Harta Karun 88, sehingga menjadi modal untuk bangkit di masa depan. Saat ini, Ghe Guang meminta bimbingan Fang Yuan, yang mulia, saat ini, pertemuan para pahlawan sudah berjalan lancar. Di pertemuan pahlawan Yu Tian, pahlawan bermunculan satu demi satu, para ahli bertarung, angin bertiup kencang. Di antara mereka, Liu Wenwu dan Hei Lulan adalah yang terkuat, kekuatan lainnya semuanya lebih rendah. Saat ini, hanya kekuatan kita yang tersisa di Danau Bulan Sabit. Bahkan suku-suku besar bergegas ke Yu Tian untuk berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan. Setelah hari-hari pemulihan ini, kami telah mencerna hasil pertempuran dan menstabilkan situasi. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita tidak akan tiba tepat waktu. Henry Fang mengangguk. Pertemuan para pahlawan adalah ujian bersama, dan juga aliansi antara berbagai kekuatan. Meskipun kekuatan suku Ghe telah meningkat pesat, itu hanyalah suku berukuran sedang. Jika mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan dan meninggalkan aturan main, mereka akan dikucilkan dan dampaknya akan sangat besar. Pemimpin suku Ghe adalah Ghe Guang, tetapi sejak Fang Yuan menjadi tetua tertinggi, keputusannya dapat menentukan tindakan suku Ghe. Saat ini, Ghe Guang dan petinggi suku lainnya telah menunggu dengan cemas. Mereka tidak memiliki ingatan tentang kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dan tidak tahu bahwa pertemuan pahlawan Yu Tian ini akan menjadi pertempuran yang mengasihkan, sehingga berakhir paling lambat. Fang Yuan sudah mengaturnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Ghe Guang, meskipun sukunya telah stabil, tetapi itu hanya di permukaan. Dalam kegelapan, hati masyarakat masih bimbang. Jika kita benar-benar bertarung, meskipun kita memiliki dasar dari suku menengah, kita tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya. Ghe Guang menunduk dan mendengarkan instruksi Fang Yuan dengan penuh hormat. Fang Yuan melanjutkan, pertempuran kumpulan pahlawan Yu Tian baru saja dimulai, tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke sana, kita harus melakukan perjalanan ke Lembah Bawang terlebih dahulu. Lembah Bawang. Ghe Guang menunjukkan ekspresi bingung. Lembah Bawang merupakan tempat yang mirip dengan Danau Bulan Sabit, lembahnya sangat luas dan dipenuhi dengan daun bawang, memiliki ekologi yang unik. Di sana, ada sejumlah besar kelompok binatang, bahkan lebih banyak dari Danau Sabit. Tentu saja, cacing gu liar juga berjumlah besar. Di antara mereka, ada gu peringkat dua yang terkenal, gu ledakan bawang. Gu ini terlihat seperti daun bawang, tapi warnanya tidak hijau keputihan, tapi terang seperti api. Setelah diaktifkan, itu akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Saat binatang buas mencium bau ini, mereka akan menjadi sangat ganas dan agresif, dengan mudah menyerang hewan lain. Oleh karena itu, Lembah Bawang adalah tempat yang jauh lebih berbahaya daripada Danau Bulan Sabit. Mengapa mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan, melainkan pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Namun segera setelah itu, Fang Yuan memberikan alasannya, Dahulu kala, saya memelihara kelompok serigala di Lembah Bawang. Setelah bertahun-tahun mengasuh, mereka seharusnya berkembang dan tumbuh lebih kuat. Jadi begitu, mata Ghe Guang berbinar. Untuk memupuk jalur perbudakan Gumaster, mereka menghabiskan banyak sumber daya. Jumlah makanan yang mereka butuhkan untuk memberi makan binatang buas sangatlah banyak. Saat ini, suku Ghe telah mengeluarkan banyak uang untuk mengurus kelompok serigala Fang Yuan. Ghe Guang memiliki pemahaman yang menyakitkan dan jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, banyak Master Fu jalur perbudakan yang memilih untuk membesarkan mereka. Mereka akan memilih tempat dengan lingkungan yang sesuai dan memelihara binatang sebagai benih. Sesekali, mereka akan memeriksanya. Jika kelompok binatang menjadi lebih kuat, itu akan menjadi keuntungan. Tentu saja, kemungkinan memperoleh keuntungan rendah. Dalam kebanyakan kasus, kelompok binatang akan melemah, atau bahkan musnah seluruhnya. Namun meski begitu, sebagian besar Master Gu jalur perbudakan masih memilih untuk melakukan hal ini. Bagaimanapun, budidaya jalur perbudakan memiliki beban sumber daya yang sangat besar. Berapa banyak Fu Master Fana yang bisa seperti Fang Yuan, yang secara langsung membesarkan kelompok serigala mereka di tanah yang diberkati. Ghe Guang langsung mengerti saat mendengar kata-kata Fang Yuan. Bertahun-tahun telah berlalu, hubungan dengan Raja Serigala masih ada, tapi saya tidak tahu berapa banyak serigala yang ada. Tapi di kumpulan pahlawan ini, semakin banyak serigala, semakin baik. Semakin banyak serigala yang kita miliki, semakin besar kepercayaan diri kita. Kata-kata Fang Yuan membuat Ghe Guang mengangguk, menyetujui, yang lebih tua benar, kapan kita berangkat. 502. Langitnya berwarna biru tua, sedangkan tanahnya berupa hamparan batu giyok yang luas. Tanah di sini sangat subur, tanaman airnya subur dan lesat, mencapai setinggi lutut. Ini adalah Yu Tian yang terkenal di dataran utara, yang dikenal sebagai salah satu padang rumput terindah. Saat ini, ada banyak orang di sini, spanduk berkibar tertiup angin. Pertemuan pahlawan Yu Tian sudah berlangsung selama setengah bulan. Dalam tujuh hari pertama, semua suku bersuara masing-masing sehingga menimbulkan keributan besar. Namun lambat laun, setelah serangkaian aliansi, semua kekuatan bergabung menjadi satu. Saat ini, hanya tersisa dua kekuatan terkuat. Salah satunya adalah Liu Wenwu dari suku Liu, dan yang lainnya adalah Hei Lulan dari suku Hei. Saat ini, kedua kekuatan itu gagah berani, saling berhadapan. Di tengah-tengah kedua kekuatan tersebut, ada panggung pertempuran yang luas. Di atas panggung, dua master gu dataran utara terlibat dalam pertempuran sengit, keduanya memiliki budidaya peringkat empat. Kebanyakan orang di bawah panggung tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Biasanya, tidak ada kesempatan bagus untuk mengamati pertarungan antar pemimpin suku. Terutama dua orang di atas panggung, satu orang benar dan satu orang jahat. Mereka berdua adalah tokoh terkenal, dan mereka bahkan memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Iblis air, serahkan hidupmu. Salah satu gu master parubaya berteriak sambil menghentakkan kakinya dan melompat ke langit. Di udara, dia menarik nafas dalam-dalam, sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan api redup seukuran keranjang ke arah lawannya. Hati setan air Hao Jiliu dipenuhi dengan kekhawatiran. Cahaya biru bersinar di matanya, saat esensi purba salju perak di lubangnya mengalir deras ke dinding air gu. Bangkit! Dia mengangkat telapak tangannya, bergerak dari bawah ke atas dengan gerakan yang berat, seolah-olah dia sedang mengangkat sesuatu yang sangat berat. Mengikuti pergerakannya, uap air yang agung membentuk air terjun biru, naik dari tanah. Air terjun tersebut mengalir deras ke atas dan menyapu ke bawah di udara, membentuk dinding air tebal berbentuk lengkungan. Nyala api redup perlahan mendarat di dinding air dan segera padam. Hah! Para penonton berseru kaget, saat mereka hendak mengejek iblis air karena membuat gunung dari sarang tikus mondok, benih api yang hanya memiliki sedikit cahaya tersisa tiba-tiba meledak. Bam! Ledakannya memekatkan telinga, seperti sambaran petir. Ki api dalam jumlah besar meledak, menyebabkan dinding air yang tebal meledak menjadi uap air. Dampak dahsyat tersebut membentuk angin kencang yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Namun pada akhirnya dampak badai tersebut tidak berdampak pada pinggiran arena. Ada Master Gu yang berdiri di sekitar medan perang, menggunakan Gu pertahanan mereka untuk membentuk penghalang cahaya berbentuk bola yang melindungi medan perang dengan kuat. Teknik yang sangat kuat. Ledakan yang begitu hebat, sudah mendekati efek cacing Gu peringkat 4. Jelas sekali, ini adalah jurus mematikan fire prodigal chiming. Meskipun iblis air merasakannya, dia masih meremehkan serangan Lord Chai Ming. Setelah pulih dari guncangan ledakan, masa mulai berdiskusi satu sama lain. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada arena. Bahkan Heilulan dan Liu Wenwu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Namun, di dalam bola cahaya, uap mengepul, dan hamparan putihnya sangat luas, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Saat uap air berangsur-angsur menghilang, Chai Ming berdiri di arena dengan kepala terangkat tinggi, terengah-engah. Dia memelototi mayat di kakinya dan berteriak, Iblis air, kamu membunuh ayahku saat itu. Apa menurutmu hari ini akan tiba? Setan air Hao Ji Liu memuntahkan darah, wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia diinjak oleh Chai Ming. Hahaha, ini kemenangan kita. Tuan Chai Ming perkasa. Melihat adegan ini, para penonton tertegun sejenak, sebelum pihak Liu Wenwu bersorak menggelegar. Sebaliknya, sisi Heilulan diam atau mengerutkan bibir. Saudara Lowlan, terima kasih telah mengizinkanku menang. Liu Wenwu berdiri dari tempat duduknya, tersenyum sambil menangkupkan tinjunya ke arah Heilulan, tampak anggun. Ekspresi Heilulan jelek, dia mendengus dingin dan hendak mengatakan sesuatu untuk menjaga penampilannya. Tapi saat ini, astaga! Suara lembut terdengar, dan Chai Ming menatap dadanya dengan kaget. Tiba-tiba, sebila pisau tajam berair muncul dari dadanya. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat pembunuh ayahnya, Hao Ji Liu, dengan wajah penuh lecet, menatapnya dalam keadaan menyesal sambil mencibir padanya. Ini tubuh asli, lalu apa yang ada di bawah kakiku, Chai Ming sangat bingung. Bam! Tepat pada saat ini, Hao Ji Liu, di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi genangan air dan menghilang. Itu adalah gambar air Gu. Seseorang berseru. Gu gambar air adalah Gu peringkat 4 yang langka, tapi iblis air jelas menggunakan metode lain untuk membuat gambar airnya terlihat begitu nyata. Teriakan di telinganya membuat Chai Ming mengerti alasan kekalahannya. Tercelah, dia mengucapkan kata-kata terakhir dalam hidupnya, sebelum mati di tempat dengan suasana hati yang sangat tidak pasrah. Tuan Chai Ming, seketika, banyak orang menangis sedih. Abang saya, wajah pemimpin suku Chai berlinang air mata. Hahaha, Hei Lulan mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak menyembunyikan kegembiraannya. Dia mengacungkan jempolnya kepada iblis air yang sedang berjalan menuruni panggung, Hao Ji Liu, kamu melakukannya dengan baik. Ayo, minumlah segelas anggur ini. Terima kasih banyak atas hadiahnya Tuan. Setan air berjalan menuruni panggung, luka bakar di sekujur tubuhnya menyebabkan dia meringis kesakitan, namun dia tetap menerima mangkuk anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Anggur yang enak, dia tersenyum tersanjung, sambil memberikan mangkuk anggur kepada Hei Lulan. Meskipun semua orang meremehkan sanjungannya, kekuatan pihak lain terlihat jelas, dan dia juga memiliki reputasi yang terkenal, jadi tidak ada yang mengejek atau mengejeknya. Hei Lulan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serak dan kasar, mangkuk anggur ini juga untukmu. Ayo, Yan Cui Er, beri aku mangkuk baru, dan tuangkan anggur terbaikmu. Mengikuti panggilannya, seorang gadis muda secantik bunga, mengenakan gaun cantik, dengan patuh berjalan ke depan dan meletakkan mangkuk anggur di atas meja di depan Hei Lulan, sebelum dengan anggun mengisinya dengan anggur. Itu adalah nona muda suku Yan, tunangan Liu Wenwu. Setan air Hao Ji Liu telah menculiknya dan menawarkannya kepada Hei Lulan sebagai hadiah pertemuan. Hei Lulan tidak sabar untuk membawa Yan Cui Er ke dalam kumpulan pahlawan, untuk menyerang Liu Wenwu. Tuan muda suku Liu, kamu tidak bisa menang melawanku. Mengapa kamu tidak mengaku kalah, dan aku akan mengembalikan tunanganmu kepadamu? Hei Lulan meminum seteguk anggur dan menyekan noda anggur di janggutnya. Hei hei, kenapa laki-laki harus khawatir tidak punya istri? Meski gadis ini cantik, bagaimana dia bisa menggantikan aspirasi pria seperti kita? Saudara Lulan, pernahkah Anda mendengar pepatah kuno, wanita itu seperti pakaian, saudara laki-laki itu seperti tangan dan kaki. Karena saudara laki-laki Lulan menyukainya, maka kamu dapat memilikinya. Liu Wenwu terkekeh, tapi tidak menunjukkan kemarahan apapun. Tuan muda Liu sangat ambisius. Tuan muda Liu Wenwu adalah pria sejati di dataran utara kita. Benar, orang seperti itu layak untuk kita ikuti. Pihak suku Liu angkat bicara untuk mendukung Liu Wenwu. Bahkan gadis-gadis itu tidak tergerak, mereka juga tidak punya niat untuk membantah. Di dataran utara, laki-laki selalu lebih unggul dari perempuan, perempuan bagaikan pakaian, saudara bagaikan tangan dan kaki, hal ini tidak dikatakan oleh orang lain, melainkan oleh Giant Sun Immortal. Keturunan Giant Sun Immortal secara kolektif dikenal sebagai suku Huang Jin di dataran utara. Suku Huang Jin memegang kekuasaan tertinggi di dataran utara, dan juga mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Karena Liu Wenwu dapat bersaing dengan Heilulan, tentu saja dia tidak mudah untuk dihadapi. Kata-katanya mengisyaratkan bahwa Heilulan penuh nafsu dan tidak punya cita-cita, menunjukkan gambaran bijaknya yang tidak tergila-gila dengan dunia fana. Heilulan mendengus marah, suku Liu Mu selalu pandai berbicara, lidahmu perak. Tapi jadi apa? Ayo-ayo-ayo, ayo kirim orang ke arena lagi, ayo bertarung. Ekspresi Liu Wenwu sedikit berubah. Dibandingkan dengan Yan Chui Er, ini adalah kelemahan terbesarnya. Dalam sembilan pertempuran sebelumnya, dia hanya memenangkan tiga kali, kehilangan banyak ahli. Dalam pertempuran sebelumnya, ahli peringkat empat fire prodigal Chaiming telah kehilangan nyawanya. Sekarang Heilulan mengundangnya bertarung lagi, dia harus setuju. Jika dia tidak setuju, itu menunjukkan bahwa dia lemah. Orang-orang di dataran utara paling memandang rendah tuan yang lemah. Tetapi jika dia setuju, dia pasti akan kalah lebih banyak daripada menangnya. Sialan, pria kulit hitam ini sengaja menantangku, dia jelas-jelas mencoba melemahkan kekuatan tempur Eselon atasku. Tapi ini kumpulan pahlawan, saya tidak bisa menunjukkan kelemahan. Siapa yang harus saya kirim kali ini? Liu Wenwu mengertakkan gigi, tatapannya beralih ke sekeliling. Di antara orang-orang yang memihaknya, ada jalan lurus dan jalan setan, tidak ada kekurangan orang-orang terkenal. Namun saat ini, mereka tidak berani menatap tatapan Liu Wenwu, mereka semua menundukkan kepala atau memalingkan muka seolah menghindarinya. Saat Liu Wenwu berada dalam dilema, sebuah suara keras berteriak dari jauh, kakak, jangan khawatir, lepaskan aku. Kakak ketiga ada di sini. Liu Wenwu sangat gembira. Kerumunan membuka jalan ketika seseorang masuk, semua orang menoleh untuk melihatnya. Orang ini tinggi dan berotot, ia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, ia memiliki mulut singa dan hidung lebar, kulitnya hitam seperti tinta, rambut lebat dan janggutnya seputih salju, seperti surai singa. Rambut putih dan kulit hitam, penampilan yang aneh membuat semua orang tercengang. Segera setelah itu, seseorang berseru kaget, mengungkapkan latar belakang orang ini, orang ini. Sebenarnya adalah seorang tukang tinta. Manusia batu, manusia telur, manusia berbulu, dan manusia tinta, mereka bukanlah keturunan Renzu, melainkan manusia varian. Ing Men direkam dalam kurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari rumah mereka adalah gunung buku. Di gunung buku terjadi air terjun tinta yang menabrak mata air sastra, dan tinta yang dihasilkan jatuh ke bebatuan gunung membentuk manusia tinta. Kakak, aku terlambat, tukang tinta ini datang ke tengah panggung dan membungkuk dalam-dalam kepada Liu Wenwu. Tidak terlambat, tidak terlambat, senang sekali Anda ada di sini. Liu Wenwu menepuk bahu tukang tinta itu, memperkenalkannya di depan semua orang, semuanya, ini adalah saudara lelakiku yang bersumpah, Mosi Kuang, ketika aku menjelajahi dunia di tahun-tahun awalku. Mosi Kuang, Tuan Mudaliu memiliki penglihatan yang bagus, dia hanyalah manusia varian belaka dan ingin merayunya. Sudahlah, izinkan aku, suami Viper, menguji nilai kakakmu. Di sisi heilulan, seorang mastergu laki-laki bermata segitiga keluar atas inisiatifnya sendiri. Datang, suami Viper berjalan ke atas panggung dan dengan genit mengaitkan jarinya ke Mosi Kuang. Mosi Kuang terprovokasi oleh tindakan ini dan langsung menjadi marah, berteriak keras sambil melompat ke atas panggung, mati. Mengatakan demikian, dia bertepuk tangan. Gemuruh. Sebuah kekuatan tak berbentuk menyapu semua yang dilewatinya, menghantam Viper Hasben dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apa? Jalur Ki. Peringkat 4 tahap puncak. Oh tidak, suami Viper belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia dihancurkan menjadi daging cincang, dagingnya beterbangan kemana-mana. Dengan satu gerakan, hasilnya sudah jelas. Hai. 503. Hei Lulan memandang Mosi Kuang di atas panggung dengan ekspresi muram. Sejak Mosi Kuang muncul di atas panggung, dia mendapat firasat buruk. Namun saat Mosi Kuang mengubah kekasih Viper menjadi daging cincang, hati Hei Lulan tenggelam. Lawannya adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dan bahkan merupakan Master Gu Jalur Ki. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup dan dapat membangkitkan celah mereka melalui harapan Gu. Varian Manusia Karena mereka memiliki kata, manusia, yang melekat pada mereka, mereka secara alami memiliki spiritualitas yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas. Namun spiritualitas ini jauh lebih kecil dibandingkan spiritualitas manusia. Oleh karena itu, sangat sedikit varian manusia yang dapat mencapai hasil seperti itu dalam budidaya guru-guru mereka. Sebagian besar varian manusia bahkan tidak dapat membangunkan celahnya sepanjang hidup mereka. Namun ada juga beberapa orang beruntung yang berhasil membangunkan lubangnya. Yang beruntung di antara yang beruntung akan berhasil dalam budidayanya. Mo Si Kuang di depan semua orang ini adalah kasus yang istimewa. Tidak heran Liu Wenwu akan berteman dengan Mo Si Kuang. Kekuatan pertarungan tahap puncak peringkat 4, bahkan aku bersedia melakukannya. Sekaligus, banyak orang menyadari. Hei, si gendut berkulit gelap di seberang sana, apakah kamu yang ingin menentang kakakku? Ayo, jika Anda memiliki ahli, silakan kirimkan mereka. Biarkan aku meratakan semua antekmu dengan satu telapak tangan. Mo Si dengan marah menepuk dadanya dan berteriak keras. Di tengah sikap kasarnya, dia tampak heroik. Lemak berkulit gelap, sudut mata Hei Lulan berkedut. Hatinya merasa sangat marah. Meskipun aku gemuk, bisakah aku menjadi lebih gelap darimu? Pria berkulit gelap ini penuh kebencian. Hei Si Uyi. Hei Lulan berseru pelan, suaranya yang tenang menyembunyikan amarah yang berkobar. Di sini, seorang pria kurus segera merespons. Beri pelajaran pada orang ini. Hei Lulan menginstruksikan. Ya, Tuan Pemimpin Klan. Hei Si Uyi menjawab tanpa ekspresi dan perlahan berjalan ke depan. Tatapannya sedingin es, dan saat dia berjalan, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya hitam. Cahaya hitam mengembun menjadi sebuah armor, membungkusnya dengan kuat. Kemudian, lingkaran cahaya hijau pucat terbang di atas kepalanya. 56 perisai tulang terbang-terbang dan melayang di sekelilingnya, melindunginya dari segala arah. Pada saat yang sama, sembilan wajah hantu berwarna biru ke abu-abuan terisak dan meratap saat mereka mengelilinginya. Saat dia naik ke atas panggung, dia sudah bersenjata lengkap dan melindungi dirinya sendiri. Semua orang gempar, Hei Lulan berbicara dengan penuh keagungan, tapi sebenarnya, dia telah mengirim guru-gu yang bertahan untuk menyelidiki latar belakang Mosi Kuang. Ahahaha, Mosi Kuang, sebaliknya, sangat gembira, sekali lihat dan aku tahu kamu meminta pemukulan. Ayo, makan pukulan dari kakekmu. Sebelum dia selesai berbicara, tangan kanannya mengepal dan memukul keras Hei Siwi. Dalam sekejap mata, kekuatan tinjunya berubah menjadi tinjuki yang kokoh dan berat. Ia terbang puluhan langkah dan membombardir tubuh Hei Siwi dengan keras. Jika itu orang lain, mereka akan lumpuh meski mereka tidak mati karena pukulan ini. Namun, Hei Siwi dengan paksa menerima pukulan ini. Tubuh bagian atasnya bergoyang beberapa kali, namun tubuh bagian bawahnya tidak bergerak satu inci pun. Bagus. Melihat ini, Mosi Kuang menjadi semakin bahagia. Dia berbeda dari tukang tinta biasa, dia sangat haus darah untuk berperang. Senang melihat mangsanya, dia berteriak, lagi. Mengatakan demikian, dia perlahan terbang, rambut seputih saljunya berkibar tertiup angin. Setelah menjauh dari Hei Siwi, dia dengan cepat meninju. Bayangan tinju padat seperti hujan badai. Benjolan tinjuki yang tembus cahaya terbang menuju Hei Siwi. Bam-bam-bam. Tinjuki menghantam armor Hei Siwi, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Namun, Hei Siwi tampaknya telah berubah menjadi karang besar, berdiri kokoh tidak peduli berapa kali ombak menerjangnya. 56 perisai tulang terbang membantunya menanggung sebagian besar tekanan. Fiski yang tersebar menghantam armor seperti besi hitam, tapi tidak ada efek sama sekali. Ki yang tersebar sepenuhnya diserap oleh sembilan wajah hantu. Saat pemboman sembarangan Mo Si Kuang berhenti, lingkaran cahaya di atas kepala Hei Siwi memancarkan cahaya hijau pucat, menyinari perisai tulang yang terbang dan memperbaiki retakan pada perisai tersebut. Barangmu, aku akan mengembalikannya padamu. Hei Siwi mencibir, sembilan wajah hantu itu membuka mulut mereka dan terus-menerus meludahkan lusinan tinjuki. Yang mengesankan, serangan Mo Si Kuang dibalas dengan utuh. Mo Si Kuang melihat lusinan tinjuki yang menerkam ke arahnya dan linglung sejenak. Dia terus-menerus dipukul dan dihempaskan ke tanah. Hahaha, tahap puncak peringkat 4 hanya biasa saja. Segera, seseorang mulai ribut di luar arena. Tuan muda, orang di samping Liu Wenwu dengan gugup berseru, Hei Siwi adalah salah satu dari tiga komandan pasukan Spanduk Hitam, seorang mastergu peringkat 4 tingkat atas dan paling mahir dalam pertahanan. Haruskah kita memanggil kembali Mo Si Kuang? Apapun, Liu Wenwu tidak gugup sama sekali, malah tersenyum dengan sedikit rasa Sadenfrude saat dia melihat ke arah Hei Lulan dan Hei Siwi di arena. Temperamen kakak ketigaku adalah bertarung seolah-olah itu adalah nyawanya. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Hei hei, sekarang kalian tunggu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hahaha, menyegarkan, menyegarkan sekali. Mo Si Kuang tiba-tiba tertawa liar dan perlahan naik dari tanah. Matanya merah menyala saat dia menatap Hei Siwi dengan tatapan membara. Kamu agak menarik, layak bagiku menggunakan setengah dari kekuatanku. Mo Si Kuang berkata dengan serius. Hei Siwi tentu saja tidak senang, Huff, pembual yang tidak tahu malu, ayo. Hah, tubuh agung Mo Si Kuang bergetar dan aura kuat yang tidak manusiawi seperti singa, harimau, beruang, atau gajah meledak, menekan hati semua orang. Suara mendesing. Dia dengan giat melompat ke langit, auranya meluap seperti dewa iblis saat dia mengangkat kaki kanannya. Menangkap, dia berteriak kegirangan, kaki kanannya mengarah ke Hei Siwi dan menghentakkan kakinya dengan keras. Suara mendesing. Angin tiba-tiba bertiup dan udara megah mengembun menjadi kaki yang besar. Kaki ini sebesar bukit dan agak transparan, membawa aura yang sangat ganas dan ganas saat turun dengan cepat. Serangan yang luar biasa, untuk sesaat, tidak hanya Hei Siwi, tapi juga Hei Lulan dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Pertahankan, gunakan seluruh kekuatanmu. Beberapa Master Gu peringkat 3 yang bertanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaga area tersebut berteriak dengan marah. Saat kaki besar itu menginjak, Hei Siwi mengatupkan giginya dan dengan cepat mengendalikan 56 perisai tulang terbang untuk memblokirnya. Tapi perisai tulang terbang itu bahkan tidak bisa menahan tekanan dalam sekejap mata dan hancur total di bawah hentakan kaki besar itu. Segera setelah itu, kaki besar itu jatuh seperti puncak gunung. Lingkaran cahaya hijau pucat langsung hancur. Sembilan wajah hantu itu menelan dengan putus asa, tetapi mereka hanya berhasil melemahkan sepersepuluh kekuatan sebelum ambruk. Arus udara yang kacau bahkan belum menyebar ketika ditekan dengan keras oleh kaki besar itu. Hei Siwi merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekan tulang punggungnya. Dia ingin melawan, tapi dia tidak berdaya. Setelah beberapa nafas, dia ditekan ke tanah. Baju besi hitam yang membuatnya terkenal hancur menjadi bubuk karena tekanan yang sangat besar. Retak-retak. Suara patah tulang terdengar tak henti-hentinya. Darah dalam-dalam jumlah besar mengalir keluar dari tujuh lubang Hei Siwi. Kekuatan yang sangat besar masih menyebar ke segala arah. Beberapa Master Gu yang bertahan mempertaruhkan nyawa mereka dan nyaris tidak berhasil menopang penghalang cahaya tersebut, mencegahnya agar tidak runtuh. Setelah asap dan debu menghilang, Hei Siwi seperti anjing mati, terbaring tak bergerak di tanah, pada nafas terakhirnya. Ekspresi Hei Lulan tiba-tiba berubah saat dia melompat. Hei Siwi adalah keturunan langsungnya, salah satu dari tiga komandan pasukan Spanduk Hitam. Tanpa dia, kekuatan tempur pasukan Panji Hitam akan berkurang setidaknya 20%. Pada saat yang sama, Hei Siwi ini adalah putra bungsu dari keponakan tertua suku Hei dan sangat penting. Hei Lulan tidak pernah menyangka moh si kuang ini sekuat itu. Serangan tadi hampir melampaui peringkat untuk menantang Master Gu peringkat 5. Hei Siwi tidak mungkin tersesat. Hei Lulan menunjuk dan segera memerintahkan, teman-teman, ambil kembali Hei Siwi untukku. Segera, dua sosok muncul, keduanya berada di peringkat 3 Master Gu. Beberapa Master Gu yang bertahan ragu-ragu tetapi tidak ingin menyinggung Hei Lulan, jadi mereka tidak menghalangi mereka dan malah melonggarkan penghalang. Tuan Muda, Hei Lulan ini sangat tidak tahu malu, dia sebenarnya ingin melanggar peraturan. Biarkan aku pergi juga, seorang tetua keluarga Liu meraum marah. Tapi Liu Wenwu terkekeh, tidak masalah, biarkan mereka merasakan kekuatan saudaraku. Sekelompok bajingan, moh si kuang berteriak, matanya melotot marah sambil melambaikan tangan kanannya yang kuat. Lengannya seperti sedang menyeret benda berat seribu jun, membuat orang merasakan tenaga yang lambat. Sebuah lengan besar yang terbuat dari ki dengan cepat terbentuk di bawah tatapan kaget semua orang, panjangnya mencapai 50 kaki dan lebarnya 10 kaki. Suara mendesing. Untuk sesaat, lengan ki mengeluarkan suara seperti auman naga atau auman harimau, atau seperti badai yang melanda. Lengan ki yang sangat besar menyapu dengan liar dan tidak terkendali, meruntuhkan gunung di depan mereka dan menghancurkan lautan di depan mereka. Dua mastergu peringkat tiga yang bergegas untuk membantu bagaikan lalat, tersapu habis oleh lengan ki yang sangat besar. Segera setelah itu, lengan ki menyapu tempat kejadian, menyebabkan jeritan ngeri bergema. Gumasters yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa mengelak tepat waktu dihancurkan menjadi pasta daging oleh lengan ki. Hei lulan dan yang lainnya buru-buru mundur, menghindari serangan itu. Mencari kematian. Bunuh, bunuh dia. Karena dia berani menyerang kita, kita akan menyerang bersama. Hei lulan dan yang lainnya menghindari serangan itu dan menyerang satu demi satu, segera menghancurkan lengan ki. Hahaha, bagus. Mo Si Kuang tidak hanya tidak merasa takut saat menghadapi begitu banyak Master Gu, dia malah menjadi semakin bersemangat, niat bertarungnya melonjak. Dia maju bukannya mundur, seperti harimau ganas yang menuruni gunung, janggut panjangnya tergerai saat dia menyerang Hei lulan dan yang lainnya. Tidak bagus, saudara ketiga menjadi gila lagi. Liu Wenwu tidak bisa lagi tenang, melambaikan tangannya, semuanya, cepat ikuti saya untuk membantu. Pihak suku Liu juga memasuki medan perang, perkumpulan pahlawan segera berubah menjadi kekacauan, pertempuran kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi. Mo Si Kuang mengamuk di medan perang, sementara Hei lulan dan yang lainnya dengan lancar merebut kembali Hei Siu Yi. Master Gusu Kucai mengincar setan air Hao Ji Liu, terus menyerang, Hao Ji Liu yang terluka parah hanya bisa melarikan diri ke segala arah. Adegan itu berantakan. Oh tidak, ini hanya kumpulan pahlawan, kita tidak bisa bertarung sekuat itu, jika kita menderita kerugian besar, bagaimana kita akan bertarung demi istana kekaisaran? Apa yang kita lakukan, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Liu Wenwu dan Hei lulan merasa ada yang tidak beres dan ingin menghentikan mereka, tapi tidak berhasil. Melolong. Tepat pada saat ini, lolongan serigala yang intens dan sunyi datang dari jauh, menunjukkan sikap seorang kaisar binatang buas. Melolong. 504. Apa yang sedang terjadi? Gelombang serigala akan datang. Banyak sekali serigala, ada serigala malam, serigala angin, serigala penyu, dan lain sebagainya. Ada juga serigala air dan serigala api merah terang. Teriakan kejutan terdengar, dan pertempuran kacau itu perlahan-lahan terhenti. Satu demi satu, mereka berbalik dan melihat. Di langit, kelompok serigala besar itu seperti gelombang pasang. Segala jenis kelompok serigala dataran utara berkumpul dan maju terus. Serigala malam yang gelap dan penuh semangat, serigala angin yang anggun, serigala penyu yang kokoh, serigala air yang seputih salju, serigala api vermilion yang berwarna merah tua. Kelompok serigala ini maju berdampingan, masing-masing kelompok serigala memiliki setidaknya puluhan ribu anggota. Seketika, kelompok serigala besar memenuhi pandangan semua orang, menyebabkan rasa dingin muncul di hati mereka dan membuat mereka sulit bernapas. Di bawah pengawalan kelompok serigala, sebuah suku perlahan bergerak maju. Siput Gu dalam jumlah besar, kumbang gemukulit hitam yang membawa sumber daya melimpah, dan rumah kadal Gu menggerakkan anggota tubuhnya. Ada banyak bendera, dan di antaranya ada bendera besar yang melambangkan tenda raja. Di bendera biru, ada karakter, G, yang besar. Itu suku G. Kalau begitu, kelompok serigala ini milik Chang San Yin. Bukankah Chang San Yin melawan tiga suku berturut-turut? Mengapa skala kelompok serigalanya begitu besar? Setiap orang memiliki kecurigaan yang sama di dalam hati mereka. Menurut informasi, Wolf King memiliki serigala malam, serigala angin, dan serigala penyu. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak serigala air dan serigala api merah terang? Ekspresi Liu Wenwu muram. Kakak laki-laki, Mosikuang kembali ke Sisi Liu Wenwu, kelompok serigala besar di depannya membuatnya terkejut dalam hati. Sumber serigala air mudah dijelaskan, lagi pula suku G sudah lama ditempatkan di tepi danau sabit, kelompok serigala di sana paling banyak serigala air. Tapi siapa yang bisa memberitahuku, apa yang terjadi dengan kelompok serigala api berwarna merah terang yang berjumlah 80 ribu ini? Serigala api vermilion jauh lebih langka dibandingkan serigala angin, serigala air, dan serigala malam. Ini adalah spesies serigala dengan serangan terkuat di antara serigala biasa. Kami telah menyelidikinya dengan sangat jelas, tetapi bagaimana Chang San Yin tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan. Siapa yang bisa memberitahuku? Sekaligus, banyak pemimpin suku dan tetua ada di hati mereka. Dia memarahi personel intelijen dari klannya sendiri. Mari kita tidak membicarakan tentang paket serigala api vermilion untuk saat ini. Apakah itu serigala malam terbesar, kaisar serigala? Zhong Feiyu menunjuk kekejauhan dan berseru. Faktanya, ketika kaisar serigala malam muncul, itu telah menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar, kaisar serigala malam hari, kehadiran kaisar serigala yang agung tidak salah lagi. Setelah B. Chao Chuan mengidentifikasinya, dia berkata dengan suara serak. Kerumunan menjadi gempar. Kaisar serigala. Ini adalah kekuatan pertarungan Master Gu Peringkat 5. Chang San Yin hanyalah seorang Master Gu Peringkat 4, tapi dia benar-benar bisa mengendalikan kaisar serigala. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang sudah terkenal sejak lama, pahlawan dataran utara, legenda yang pernah membunuh Hatu Gu dan kelompok banditnya sendirian. Berengsek kekuatannya. Bagaimana pertumbuhannya begitu cepat? Dengan kaisar serigala di tangannya, dia sudah sebanding dengan Mazun, Jiang Baoya, dan Yang Poing. Pei Yanfei yang penuh dendam mengepalkan tangannya. Kawanan serigala yang besar membuatnya merasa tidak berdaya dan kalah. Melihat sekawanan serigala perlahan mendekat, ekspresi semua orang menjadi serius dan ketakutan. Pertarungan yang kacau telah berhenti sepenuhnya, semua orang berkumpul di sekitar Liu Wenwu dan Hei Lulan, membentuk formasi. Selanjutnya, di bawah pandangan semua orang, Fang Yuan mengendarai serigala bermata putih bersama Ghe Guang dan yang lainnya di belakangnya, tiba di depan Hei Lulan. Raja Serigala Chang San Yin, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Hei Lulan yang pertama memberi salam. Tubuh Hei Lulan bengkak seperti beruang yang ganas, mulutnya dipenuhi gigi seputih salju yang tidak rata seperti belati dan pedang, membuat orang merasa tidak enak. Sepasang mata segitiga, mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang mengintimidasi. Orang ini pada dasarnya penuh nafsu, ada rumor yang beredar di dataran utara. Fang Yuan terkeke, tapi melirik Liu Wenwu yang ada di sampingnya. Liu Wenwu berpakaian putih, dia memiliki sikap anggun seperti Tuan Muda yang mulia. Matanya hangat dan wajahnya seperti batu giyok. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tinta setinggi sembilan kaki dengan kulit hitam dan rambut putih. Seperti Dewa Pintu, dia adalah Jenderal Dataran Utara nomor satu dalam kontes istana kekaisaran ini, Mo Si Kuang. Jantung Liu Wenwu melonjak, tatapan tajam Fang Yuan membuatnya merasakan ada yang tidak beres. Dendam antara Chang San Yin dan Suku Chang. Selama pertempuran di Danau Bulan Sabit, Suku G sudah menyebarkan berita tersebut. Saat ini, Suku Chang sudah tunduk pada Liu Wenwu. Jika Chang San Yin ingin membalas dendam dan berurusan dengan Suku Chang, pertama-tama dia harus berurusan dengan Liu Wenwu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, menatap Hei Lulan, suaranya tenang tapi bergema di telinga semua orang, aku telah kembali ke dunia kali ini untuk membalas dendam. Secara kebetulan, selama kontes istana kekaisaran, saya juga bisa bertemu dengan para pahlawan dataran utara. Saudara Lulan, kenapa kita tidak bekerja sama? Upil Hei Lulan membesar, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan keluar dari kerumunan dengan gembira, berjalan ke arah Fang Yuan dan merai bahunya, tertawa keras, merupakan kehormatan bagi saya untuk mendapatkan bantuan Wolf King. Di pihak Suku Hei, terjadi keributan, sorakan terdengar. Kalahkan Hao Ji Liu, sapa serigala Wang Da. Setan air menyambut Henry Fang dengan cemas. Hei Lulan mengerutkan kening, memandang dengan prihatin. Hao Ji Liu mungkin memberikan manfaat pertempuran baginya, tetapi jika dia menyinggung Chang San Yin. Lalu dia hanya bisa membunuh Hao Ji Liu untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Chang San Yin. Tapi Fang Yuan menganggup pada Hao Ji Liu, tidak apa-apa, lakukan saja dengan baik di masa depan. Hao Ji Liu menghela nafas lega. Hahaha, Wolf King berpikiran luas, kemurahan hati yang luar biasa, aku mengagumimu. Hei Lulan tertawa lebih keras. Hao Ji Liu berada di peringkat empat tingkat atas, seorang ahli absolut. Sekarang setelah dia mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, dia sangat bahagia. Pihak suku Hei sangat gembira, sedangkan pihak suku Liu sangat murung. Liu Wenwu sudah menduga ini, tapi suasana hatinya masih buruk. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan menyetujui permintaan suku Chang. Bagaimana suku Chang bisa dibandingkan dengan Chang San Yin? Huh, sayang sekali keadaannya sudah seperti ini, aku tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Dia menghela nafas dalam hatinya. Yang Chui Er adalah tunangannya, tapi dia bisa melepaskannya. Bukan hanya karena tradisi laki-laki lebih unggul dari perempuan, tapi juga karena suku yang sudah punah. Namun kekuatan suku Chang masih utuh. Jika dia benar-benar menyerah pada suku Chang, semua suku yang bergantung padanya akan merasa kecewa. Dia, Liu Wenwu, tidak bisa melakukan itu. Pemimpin suku Hei, suku Wangsaya akan bergabung dengan Anda, bagaimana menurut Anda? Hei Lulan, suku Fang kami akan bertaruh padamu. Kamu suku bersedia bergantung pada suku Hei. Sekaligus, beberapa suku besar yang bimbang memilih memihak Hei Lulan. Liu Wenwu memiliki jenderal kuat seperti Mo Si Kuang di sisinya, tapi Raja Serigala Chang San Yin bersekutu dengan Hei Lulan. Dengan kelompok serigala yang besar sebagai barisan depan, entah berapa banyak anggota suku yang akan mati di medan perang di masa depan. Dengan cara ini, semua suku di kumpulan pahlawan Yu Tian menentukan pilihan mereka. Sebagian besar memilih mengikuti Hei Lulan, sedangkan sisanya mengikuti Liu Wenwu. Hahaha, anak suku Liu, kita akan bertemu di medan perang di masa depan. Saudara Lulan, kita akan bertemu lagi. Sekarang bukan waktunya untuk saling bertarung. Di luar Yu Tian, masih ada banyak tiran. Kedua belah pihak saling berjaga-jaga, dan setelah beberapa jarak, mereka kembali ke kam masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Liu Wenwu memanggil sesepuh yang bertanggung jawab atas intelijen dan memarahi, dari mana asal kelompok serigala Chang San Yin. Selidiki untuk saya, selidiki secara menyeluruh. Iya, Tuan muda, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan saya. Orang tua itu mundur dengan keringat di seluruh dahinya. Kakak, jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak serigala yang dia miliki, denganku di sini, kita bisa membunuh Chang San Yin itu. Mo Si Kuang menghibur dengan suara rendah dan teredam. Hati Liu Wenwu terasa berat. Melawan Tuan Perbudakan, taktik terbaik adalah membunuh pemimpinnya. Namun sekarang setelah Chang San Yin bergabung dengan Hei Lulan, mereka akan bertemu di medan perang di masa depan. Suku Hei pasti akan melakukan pertahanan yang ketat. Saat itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tapi, hati saudara angkat tidak bisa diperlakukan dengan dingin. Liu Wenwu tersenyum dan menepuk bahu Mo Si Kuang, hehehe, saudara ketiga, kamu adalah pejuang yang tak tertandingi yang dapat dengan mudah membunuh pemimpin musuh. Saya secara alami mempercayai Anda. Kakak, kamu lupa kalau masih ada kakak kedua. Selama saudara laki-laki kedua keluar dari pengasingan, dengan kami tiga bersaudara bekerja bersama, tidak peduli seberapa luas dataran utara, apa yang perlu ditakutkan. Mo Si Kuang tertawa terbahak-bahak. Kakak kedua, mata Liu Wenwu berbinar, tekanan di hatinya berkurang setengahnya, benar. Kakak kedua keluar dari pengasingan, jika kita bekerja sama, Chang San Yin bukan tandingan kita. Tapi untuk saat ini, jangan berurusan dengan suku Hei. Ini adalah tulang yang sulit untuk dikunyah. Kita perlu menyapu sisi barat terlebih dahulu, mengumpulkan kekuatan dan memperkuat diri kita sendiri. Kakak, silakan lakukan apapun yang kamu mau. Saya akan mengikuti di belakang Anda. Pada saat yang sama, di kelompok lain, Hei Lulan tertawa keras, hahaha. Setelah hari ini, ketika berita tentang pertemuan pahlawan Yu Tian menyebar, semua pasukan akan pusing. Saudara San Yin, serigala di bawah komandomu pasti akan membuat mereka bingung dan heran. Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar, Hei Lulan telah memperhatikannya sejak lama. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk bergabung, pemimpin suku Hei ini tentu saja harus memenangkan hati Fang Yuan. Dia tidak hanya memperlakukan Chang San Yin secara setara, setelah percakapan singkat, dia juga berinisiatif menyebut Fang Yuan sebagai saudaranya. Fang Yuan mendengar kata-kata Hei Lulan dan tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang halus, dia tersenyum ringan, sejujurnya, saya tidak menyangka akan mendapatkan panen sebesar itu. Saat itu, saya membesarkan beberapa kelompok serigala di Lembah Bawang. Tidak disangka setelah tahun-tahun ini, mereka telah berkembang menjadi skala besar. G. Guang, yang berada di samping, menambahkan, itu benar, ketika Tuan Tertinggi keluar dari Lembah Bawang, kami semua tercengang oleh kelompok serigala yang padat. Sebenarnya, setelah Fang Yuan memasuki Lembah Bawang sendirian, dia membuka gerbang bintang dan terhubung ke tanah terberkati Hu Imortal, melepaskan sebagian besar kelompok serigala di dalamnya. Saat dia memimpin kelompok serigala kembali ke suku G, semua orang terkejut. Dengan cara ini, seluruh suku G menjadi saksinya. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan dirinya di Lembah Bawang. Buktinya tidak bisa dibantah. Hahaha, keberuntungan saudara San Yin sungguh patut ditiru. Membesarkan kelompok binatang adalah langkah yang tidak berdaya, hanya ada sedikit hasil panen. Saudaraku bisa mendapatkan panen seperti itu adalah kehendak surga, bahkan surga berharap kamu bisa kembali ke dunia. Sejujurnya, sejak kamu menghilang, seluruh dataran utara menjadi sunyi. Langit mengasihani kami, mereka tidak ingin orang seperti Anda hidup dalam pengasingan. Kata-kata Hei Lulan penuh dengan sanjungan, membuat seluruh dataran utara tampak seperti hanya ada satu Chang San Yin. Tapi Fang Yuan mengerutkan bibirnya pada waktu yang tepat, tersenyum dengan arogan, kali ini, saya keluar untuk membalas dendam, dan juga untuk bertemu Mazun, Yang Po Ying, Jiang Baoya, dan yang lainnya. Ketiga, dengan bantuan tanah yang diberkati istana kekaisaran, kultifasiku bisa maju lebih jauh lagi. Dari perkataannya, seolah-olah posisi istana kekaisaran sudah ada di tasnya. Kesombongan seperti itu, bahkan setan air Hao Ji Liu pun terdiam dalam hati. Bagus, ini adalah cita-cita luhur yang harus dimiliki oleh manusia dataran utara. Hei Lulan memuji, mengacungkan jempol pada Fang Yuan, sebelum mengeluarkan cacing Gu dan menyerahkannya pada Fang Yuan, Gu yang baik harus diberikan kepada seorang pahlawan, Saudara San Yin datang untuk bergabung denganku, itu berarti kamu sangat menghargainya. Saya, Gu peringkat lima ini adalah hadiah ucapan selamat saya, terimalah. Fang Yuan melihatnya, ini adalah Gu kulit serigala giok penyu dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Fang Yuan pernah mendengar resep Gu ini di kehidupan sebelumnya. Kulit serigala giok penyu peringkat lima bahan utama Gu adalah kaisar serigala penyu-penyu yang masih hidup. Jika memang ada kaisar serigala penyu yang masih hidup, Fang Yuan lebih memilih menjadikannya sebagai kekuatan bertarungnya daripada mengorbankannya dan menyempurnakannya menjadi Gu. Fang Yuan bisa berkomunikasi dengan Joel Yellow Skis, dan bisa mendapatkan Gu peringkat lima. Tapi kulit serigala giok penyu Gu ini secara kebetulan cocok dengan jalur perbudakannya. Untuk mendapatkan Gu ini, dia perlu menghabiskan sejumlah waktu dan tenaga, dan yang paling penting, batu Yuan abadi. Kita harus tahu bahwa Fang Yuan hanya memiliki dua batu Yuan abadi yang tersisa. Sekarang setelah seseorang datang kepadanya, itu yang terbaik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Fang Yuan berkata sambil meraih Gu ini tanpa sopan santun. 505. 12 hari kemudian. Di ruang rahasia, Fang Yuan duduk bersila di atas bantal dengan mata tertutup. Otot-ototnya rileks dan tegang, pikirannya tenang saat dia memperhatikan Gu kulit serigala giok penyu di celahnya. Saat ini, Gu ini sedang mengambang di laut purba pada lubang pertamanya, terus-menerus disuntik dengan esensi purba dan memancarkan cahaya giok. Cahaya melewati celah dan menyinari kulit Fang Yuan dari dalam keluar. Perlahan-lahan, cahayanya meredup. Seluruh kulit serigala giok penyu Gu menghilang menjadi titik cahaya dan hancur total. Henry Fang sudah siap secara mental. Gu kulit serigala giok penyu adalah Gu yang bisa dibuang, yang membekaskan tanda dao di tubuh Master Gu, mirip dengan Gu kulit tembaga dan Gu tulang besi yang pernah ia gunakan sebelumnya. Akhir-akhir ini, saya berkultivasi tanpa henti dan akhirnya menyempurnakan kulit saya menjadi kulit serigala giok penyu. Fang Yuan perlahan membuka matanya dan menyingsingkan lengan bajunya, memeriksa kulit lengannya. Kulitnya tampak seperti warna daging normal. Namun ketika Fang Yuan mengeluarkan belati dan menebas lengannya dengan keras, efek kulit serigala giok penyu Gu langsung aktif. Kulit yang terpotong oleh belati segera berubah menjadi hijau, dengan tanda samar seperti cangkang kura-kura. Saat belati memotong kulit ini, rasanya seperti memukul besi atau batu giok, namun ada rasa kelenturan. Fang Yuan menganggup puas, kulit serigala giok penyu berada di peringkat 5, pertahanannya cukup luar biasa. Yang terpenting tidak perlu diaktifkan, selama diserang akan menunjukkan efek pertahanannya. Itu tidak mengkonsumsi esensi purba dan sangat praktis. Gu peringkat 5 tidak sulit diperoleh untuk Gu Immortals. Namun bagi para Master Gu yang fana, mereka sangat langka. Banyak Master Gu peringkat 5 hanya memiliki satu Gu peringkat 5. Beberapa bahkan tidak memiliki Gu peringkat 5, dan hanya bisa menggunakan Gu peringkat 4. Saat Heilulan bertemu, dia menggunakan kulit serigala giok penyu untuk memenangkan Fang Yuan. Di mata orang lain, ini adalah langkah besar. Meski Gu peringkat 5 tidak memiliki kedudukan tinggi di hati Fang Yuan, dia masih bisa melihat ketulusan Heilulan. Kulit serigala giok penyu sudah selesai, selanjutnya adalah pelatihan jalur kekuatan. Fang Yuan masih duduk bersila di atas sajadah, memanfaatkan setiap menit dan tanpa lelah meningkatkan kekuatannya. Dia mengeluarkan kekuatan 10 Jun Gu. Gu ini seperti beban besi. Setelah diresapi dengan esensi intisari, ia melayang di atas kepala Fang Yuan. Kemudian, ia berkembang dengan pancaran misterius yang terpancar ke seluruh tubuh Fang Yuan, mengukir pola kekuatan dao tertentu ke tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Fang Yuan perlahan tapi terus meningkat. Selama ini, dia tidak pernah berhenti mengembangkan jalur kekuatan. 5 kekuatan 10 Jun Gu yang dia beli sebelumnya telah habis. Saat ini, dia menggunakan kekuatan 10 Jun Gu dari perbendaharaan suku Hei. Hingga saat ini, tubuh Fang Yuan sudah memiliki kekuatan 60 Juni yang terkumpul di bagian terdalam tubuhnya. 10 Juni adalah kekuatan 300 Jin, 60 Juni adalah 1.800 Jin kekuatan. Di bumi, pedang bulan sabit naga hijau hanya berbobot 82 kg. Sekarang saya telah menghaluskan seluruh kulit saya menjadi kulit serigala penyugiok. Dengan cara ini, saya dapat menanggung setidaknya kekuatan 100 Jun. Kekuatan lebih dari 100 Jun adalah fondasi Gu peringkat 5. Resep Gu kekuatan Jin Gu dan kekuatan Jun Gu diciptakan oleh Gu Immortal Chudu peringkat 7, lebih mudah untuk disuling daripada Gu kekuatan binatang tradisional, dan biayanya juga lebih rendah. Oleh karena itu, tersebar luas di dataran utara. Fang Yuan menyerah pada Gu Bis Sado dan memilih Gu Jun strength. Tidak hanya Gu itu maju seiring waktu, namun juga nyaman untuk budidayanya di masa depan, dan bahkan bisa menyamarkan identitasnya. Namun kekuatan Jun Gu masih belum bisa menyelesaikan masalah inti jalur kekuatan. Fang Yuan memiliki kekuatan 60 Juni, tetapi dia hanya bisa menampilkan sebagian kecil dari fondasi jalur kekuatannya. Untuk mengatasi masalah ini, dia harus mengandalkan upaya sekuat tenaga Gu. Upaya habis-habisan Gu bisa dengan leluasa menampilkan kekuatan Master Gu, hal ini layak menjadi jalur kekuatan inti Gu. Oleh karena itu, Fang Yuan menjadikannya Gu vitalnya di celah keduanya. Namun upaya habis-habisan Gu ini hanya berada di peringkat 3, setelah mencapai dataran utara, ia ditekan oleh wilayah tersebut dan hanya bisa menduduki peringkat 2. Fang Yuan saat ini tidak memiliki resep Gu upaya habis-habisan peringkat 4. Selama dia bisa menyempurnakan Gu ini ke peringkat 4 di dataran utara, itu sama saja dengan mendapatkan kehidupan baru di dataran utara. Itu setara dengan mendapatkan kehidupan baru di dataran utara, dan mereka tidak lagi tertekan oleh dataran utara. Tetapi, tidak mudah untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Kulit serigala Giok Penyu dapat membantu dalam jalur perbudakan. Meskipun saya mempunyai dua lubang, saya hanya mempunyai satu tubuh. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Jika dia mengurus jalur kekuatan, dia tidak bisa mengurus jalur perbudakan juga. Jika dia ingin mengurus jalur perbudakan, Fang Yuan seharusnya tidak menggunakan kulit serigala Giok Penyu, tetapi Gu peringkat 5 lainnya yang disebut serigala totem Gu. Gu ini digunakan untuk menyimpan kelompok serigala. Itu bisa disimpan di kulitnya, dan setiap kali serigala disimpan, tato serigala akan muncul di kulit Fang Yuan. Banyak Master Gu jalur perbudakan akan memilih Gu totem binatang yang sesuai, dan menyimpan kartu truf mereka di tubuh mereka. Pada saat genting ini, Sang Master Gu hanya perlu menggoyangkan tubuh mereka dan mereka bisa memanggil kartu andalan ini untuk bertarung demi mereka. Seperti sebelumnya, Fang Yuan menggunakan tulang ketidakkekalan peringkat 4 Gu agar tubuhnya memiliki jiwa yang lebih kuat. Namun tulang ketidakkekalan Gu tidak memiliki manfaat bagi Jalur Kekuatan Tidak mudah bagi Fang Yuan untuk mengembangkan jalur kekuatan dan jalur perbudakan pada saat yang bersamaan. Itu akan dengan mudah menyebabkan energinya terpecah, dan dia akan berakhir dalam situasi di mana dia tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak. Masalah yang dihadapi Fang Yuan saat ini bukan hanya itu saja. Jangkrik musim-semi musim gugur berangsur pulih, dan sekali lagi memberinya tekanan kematian. Selama periode waktu ini, dia sering keluar masuk tanah yang diberkati, menyebabkan gukunang-kunang cahaya bintang menjadi langkah. Krenget mengincar tanah terberkati Hu imortal dengan iri hati, karena perjalanan abadi-abadi, perhatian kekuatan misterius, masalah pengambilan perjalanan abadi-abadi dan lumpur bubur, bencana duniawi yang diberkati oleh abadi Hu, krisis kematian di gunung Danghun, serta sebagai tekanan mental karena terus-menerus menyamar sebagai Chang San Yin dan tidak memperlihatkan kekurangan apapun. Situasi semakin memburuk, ia terjebak baik internal maupun eksternal. Tapi dengan cara ini, saya berharap bisa menerobos semua rintangan dan keluar dari pengepungan. Fang Yuan tersenyum dingin, menenangkan pikirannya dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, dua master Gu peringkat tiga berdiri seperti penjaga pintu. Identitas Wolf King terkait dengan gambaran besarnya, setelah tiba di Kamsuku Hei, dia dilindungi dengan ketat. Salam Serigala Wang Da, kedua Gu Master melihat Fang Yuan keluar dan segera membungkuh, lalu melaporkan, Tuan Hei Lulan mengundang Tuan ke jamuan makan, dia punya urusan penting untuk didiskusikan. Setelah kembali ke Kamsuku Hei, Hei Lulan mengadakan jamuan besar setiap tiga hari dan jamuan kecil setiap lima hari. Dia telah mengundang Fang Yuan berkali-kali, tetapi Fang Yuan menolak semuanya dengan alasan kultivasi. Fang Yuan berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatannya, tindakan ini sejalan dengan sifat sombong Chang San Yin tidak terjadi secara tiba-tiba. Namun perjamuan ini tidak biasa. Hal-hal penting untuk didiskusikan. Langkah kaki Fang Yuan terhenti, mengubah sikapnya terhadap jamuan makan, kalau begitu, ayo pergi. Ruang rahasia budidaya dibangun di bawah tanah. Fang Yuan keluar dari ruang rahasia dan muncul ke permukaan, saat itu sudah malam dan bintang-bintang bersinar terang. Bergegas ke pesta, itu memang masalah sumpah darah aliansi. Perjamuan ini bukan untuk pemborosan helulan, tapi untuk berdiskusi dengan berbagai pemimpin suku guna membahas perjanjian aliansi khusus. Pertemuan para pahlawan hanyalah langkah pertama, hanya dengan benar-benar membangun aliansi barulah kekuatan semua suku bisa bersatu. Perjanjian aliansi membahas semua aspek, berusaha menjamin keuntungan semua suku. Fang Yuan melihat isinya dan mendapati tidak ada masalah, jadi dia menggunakan sumpah racun Gu kepada semua orang. Sumpah racun Gu bisa secara efektif membatasi satu sama lain, dan itu juga merupakan landasan rasa saling percaya. Tapi Fang Yuan adalah pengecualian. Dia punya resep Gu untuk melanggar perkataan Gu. Gu ini dikembangkan oleh pemimpin suku Gurun Barat 200 tahun kemudian. Saat itu di kota Klansang, Fang Yuan telah melanggar sumpah racunnya dengan Bai Ningbing. Saat ini, dia bisa berkomunikasi dengan Jewel Yellow Skis untuk menghilangkan sumpah racunnya. Dia hanya perlu memperbaiki kata-kata Gu yang melanggar lagi. Di dalam tenda utama, lampu menyala terang, dan masing-masing suku duduk. Hei Lulan duduk di kursi tengah, Fang Yuan adalah orang pertama di sebelah kirinya, sementara Ghe Guang berdiri di belakang Fang Yuan. Pemimpin suku muda ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam perjanjian aliansi ini, suku Ghe telah memperoleh banyak manfaat dengan memeluk paha tebal Fang Yuan, melebihi suku berukuran sedang pada umumnya. Setelah Fang Yuan adalah pemimpin suku berukuran besar, suku Wang, suku Fang, suku Ye dan lainnya. Di bawah mereka adalah para pemimpin suku dari suku-suku berukuran sedang, dan akhirnya para pemimpin dari suku-suku berukuran kecil, serta ahli jalur iblis peringkat 4 seperti setan air. Pada titik ini, aliansi ini dapat dianggap telah terbentuk, dan tidak lagi menjadi tumpukan pasir lepas seperti sebelumnya. Hahaha, sekarang kita semua berada di pihak yang sama. Menurut tradisi, aliansi yang baru dibentuk membutuhkan kemenangan sebagai pengorbanan terhadap bendera. Tapi tradisi dan konvensi itu semuanya omong kosong. Saya sudah memikirkannya, daripada menelan kekuatan lemah itu, lebih baik saya menghadapi serigala liar. Hei Lulan berkata, segera, tatapan semua orang tertuju pada wajah Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan acu tak acu saat dia melihat sekeliling, memahami bahwa karena partisipasinya, dia telah mengubah sejarah. Dia samar-samar ingat bahwa dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, setelah Hei Lulan membentuk aliansi, dia segera menyerang sisi timur dan memulai pertempuran berdarah dengan suku Dongfang. Tapi ini juga bagus, meski suku Hei menang melawan suku Dongfang, mereka juga menderita kerugian. Hei Lulan jelas tertarik pada kaisar serigala malamku, ini juga normal. Dengan kaisar serigala malam, bahkan banyak sekali kelompok binatang buas yang bisa ditangkap. Berkembangnya kelompok serigala juga merupakan hal yang baik bagi saya pribadi. Fang Yuan berpikir dalam hatinya sambil mengangguk kepada semua orang, karena itu masalahnya, saya tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini. Semua orang di tenda tidak keberatan. Semakin banyak kelompok serigala, semakin banyak bantuan yang akan diberikan kepada mereka, mereka dapat mengurangi korban yang tak terhitung jumlahnya dan mempertahankan kekuatan suku tersebut sebanyak mungkin. Semua orang memahami dan menyetujui ketergantungan Hei Lulan pada Chang San Yin. Jika mereka tidak memanfaatkan ahli perbudakan seperti itu, itu akan sangat disayangkan. Adapun dampak peningkatan kekuatan Raja Serigala, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka masih tidak tahu untuk menentang kata-kata Gu, dan sangat yakin dengan efek penahan sumpah racun Gu. Sejak aliansi terbentuk, tidak perlu khawatir Raja Serigala akan melahap keuntungan mereka karena kekuatannya. Segera setelah diskusi, seluruh aliansi suku Hei mulai bekerja secara aktif. Baik dari suku besar maupun kecil, semua ahli Gu Master mulai menyumbangkan kekuatan mereka untuk mengembangkan kelompok serigala Fang Yuan. 506. Di padang rumput yang diselimuti kegelapan, Sang Yi berlari sekuat tenaga. Angin dingin yang menusuk tulang bertiup ke arahnya. Tapi dia berkeringat banyak. Lebih cepat, Lebih cepat, dia berteriak di dalam hatinya, esensi purba di celahnya mengalir deras ke dalam gerakan Gu. Melolong. Di belakangnya, sekelompok serigala malam mengejarnya. Karena Sang Yi membawa mayat anak serigala malam, pengejaran ini sudah berlangsung selama 5 menit. Jika itu terjadi di masa lalu, kali ini akan berlalu dalam sekejap mata bagi Sang Yi. Namun, dengan 10 ribu serigala yang mengejar, Sang Yi hanya merasa bahwa setiap menit dan detik begitu lama dan tak tertahankan. Di sini, aku akhirnya sampai. Melihat lembah kecil di depan, Sang Yi meledak dengan kekuatan baru dan terjun ke dalam lembah. Gemuruh. Hampir 20 ribu serigala malam bagaikan banjir hitam. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka mengalir ke lembah. Kita masuk, kita masuk. Para Master Gu yang bersembunyi di lembah berteriak kegirangan. Cepat tarik jaringnya, kita tidak akan kehilangan apapun. Pemimpin Gu Master Peringkat 3 yang bertanggung jawab atas penyergapan segera memerintahkan. Dinding bumi, tumpuk, sekelompok Master Gu Peringkat 2 bekerja sama dan mengaktifkan Gu Gundukan Tanah Peringkat 2. Dengan begitu banyak Gundukan Tanah yang diaktifkan Gu secara bersamaan, pintu masuk sempit ke lembah itu segera dipenuhi batu dan tanah, membentuk penghalang yang hanya dimiliki oleh tembok tanah peringkat 3 Gu. Jadi, pada saat yang sama, di sisi lain lembah, puluhan Master Gu juga berdiri, mengaktifkan Gu Batu Jatuh Peringkat 2. Sejumlah besar batu berjatuhan terguling, menutup pintu masuk dengan kuat. Pintu masuk lembah ini telah ditutup sejak lama. Sekarang setelah pintu masuknya hilang, kelompok Serigala Malam yang menyerbu masuk seperti kura-kura di dalam toples. Raja Binatang Buas Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya menemukan sesuatu yang salah dan segera memimpin kelompok Serigala untuk mendaki lembah, bersiap untuk menyeberang. Namun saat ini, lolongan Serigala yang besar dan sunyi terdengar di langit. Fang Yuan menunggangi Kaisar Serigala Malam dan sejumlah besar Serigala Malam turun dari atas. Mata kelompok Serigala Malam liar memerah saat mereka melolong dengan marah, tetapi karena kekuatan Kaisar Serigala, mereka tidak bergerak maju. Jernihkan pikiran Gu. Fang Yuan menghendaki dan memanggil Gu yang berpikiran jernih. Ini adalah cacing Gu peringkat 4. Setelah cairan primeval dituangkan ke dalamnya, ia langsung berubah menjadi hembusan angin sejuk. Angin sejuk bertiup melintasi lapangan. Serigala Malam liar yang terkena dampak ledakan bawang peringkat 2 Gu dan menjadi mudah tersinggung segera dibangunkan oleh angin. Kaisar Serigala melolong lagi, dan kawanan Serigala Malam liar segera jatuh ke dalam kekacauan. Formasi mereka mulai runtuh, dan semangat juang mereka sangat terguncang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak sebelum memimpin kawanan Serigala untuk menyerang ke depan. Beberapa Master Gu telah bergabung dalam pertempuran, menjerat banyak sekali Raja Serigala liar. Fang Yuan pertama-tama mengerahkan kawanan Serigala untuk membelah dan melahap Serigala liar, dengan tegas mengendalikan situasi secara keseluruhan. Selanjutnya, dia berbalik dan tiba di depan Raja Serigala liar yang tak terhitung jumlahnya, mengaktifkan perbudakan Serigala peringkat 4 Gu pada waktu yang tepat. Pada akhirnya, dia hanya membayar harga beberapa ratus Serigala malam untuk berhasil menaklukkan Raja Serigala segudang dan kelompok hampir 20 ribu Serigala. Setelah misi selesai, para Master Gu ini tetap tinggal untuk membersihkan medan perang, sementara Fang Yuan memimpin kelompok Serigala yang lebih besar menuju lokasi berikutnya. Ada sekelompok besar Serigala malam liar yang menunggunya untuk membawa mereka masuk. Kerja bagus. Pemimpin peringkat 3 menepuk bahu Sang Yi dan memberinya batu 500 Yuan dan Gu peringkat 3, ini adalah hadiah yang pantas kamu dapatkan. Sang Yi menyeka keringat di dahinya, napasnya tidak teratur saat menerima batu Yuan dan cacing Gu ini. Dia menatap kekejauhan dengan Linglung, menatap sosok Fang Yuan yang pergi dengan tatapan iri. Meskipun aku adalah Gu Master peringkat 3 dan memiliki ketenaran di jalur iblis. Tapi dibandingkan dengan Wolf King, itu bukan apa-apa. Ini benar-benar sebuah peluang besar. Kapan saya bisa meraih prestasi seperti itu? Malam ini, Fang Yuan melakukan perjalanan ribuan Li dan menaklukkan 70 ribu serigala malam liar. Hingga Fajar menyingsing, ketika serigala malam tidak lagi pergi berburu dan kembali ke sarangnya, Fang Yuan memimpin kelompok serigala kembali ke kam suku Hei dalam kondisi lelah bepergian. Setelah Hei Lulan membentuk aliansi, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan total ada 5 kam besar yang ditempatkan di dekatnya. Kelompok serigala Fang Yuan ditempatkan di 5 kam ini dan diberi makan oleh personel khusus. Saat ini, dia telah menaklukkan sejumlah besar serigala malam. 30 ribu serigala malam di tangannya kini meningkat menjadi 320 ribu. Kelompok serigala malam telah menjadi kekuatan terbesar di tangan Fang Yuan. Ditambah serigala api berwarna merah terang, serigala angin, serigala air, dan sebagainya, jumlah serigala di tangan Fang Yuan telah meningkat menjadi 530 ribu. Berkat Kaisar serigala malam, menaklukkan kelompok serigala malam sangatlah mudah. Setelah menenangkan kelompok serigala, Fang Yuan membawa tubuhnya yang kelelahan kembali ke ruang rahasia untuk beristirahat. Seiring bertambahnya kelompok serigala malam, jumlah raja serigala yang tak terhitung jumlahnya yang dikendalikan Fang Yuan juga meningkat beberapa kali lipat. Sejumlah besar serigala malam, segudang raja binatang buas menjadi beban jiwanya, menyebabkan dia merasakan perasaan berat di lubuk jiwanya. Setelah tidur selama beberapa jam, Fang Yuan membuka matanya dan duduk bersila di atas matras, terus berkultivasi. Jiwa Serigala Gu Dia mengaktifkan jiwa Serigala Gu, dan di bawah kekuatan Gu, jiwa seribu manusia perlahan berubah menjadi jiwa manusia Serigala. Dia awalnya memiliki jiwa manusia Serigala tingkat seratus manusia, dengan tubuh manusia, telinga Serigala, ekor Serigala, dan cakar Serigala. Namun setelahnya, setelah menggunakan nyali Gu dalam jumlah besar di gunung Danghun, jiwanya berkembang menjadi ribuan jiwa manusia, malah melemahkan efek jiwa Serigala asli Gu dan kembali ke wujud jiwa normal. Efek Gu jiwa Serigala tidak terlihat jelas. Setelah lebih dari dua jam, telinga Serigala di jiwa manusia Fang Yuan tumbuh sedikit lebih tinggi. Namun bagi Fang Yuan, perasaan berat di lubuk jiwanya telah berkurang banyak. Setelah berubah menjadi jiwa manusia Serigala, lebih mudah lagi mengendalikan kelompok Serigala. Kelompok Serigala akan mengakui jalur perbudakan Gu Master dari lubuk jiwa mereka, dan memperlakukan mereka seperti milik mereka sendiri. Sayangnya, saya tidak memiliki Gu jiwa Serigala peringkat 5, saya hanya bisa menggunakan Gu jiwa Serigala peringkat 4. Efek yang terakhir terlihat jelas pada jiwa seratus orang, tetapi pada jiwa seribu orang, kecepatannya sangat lambat. Setelah mengaktifkannya dalam waktu lama, Fang Yuan menyimpan jiwa Serigala Gu dengan sedikit penyesalan. Namun Gu peringkat 5 tidak mudah didapat. Untuk memurnikan Gu jiwa Serigala peringkat 4, seseorang membutuhkan jiwa lengkap dari segudang Raja Serigala. Untuk menyempurnakan Gu jiwa Serigala peringkat 5, seseorang membutuhkan jiwa Kaisar Serigala. Terlebih lagi, bahkan jika seorang ahli jalur pemurnian secara pribadi menyempurnakannya, tingkat keberhasilan dalam memurnikan Gu jiwa Serigala peringkat 5 kurang dari 50%. Fang Yuan awalnya ingin membelinya di jewel Yellow Skies, tetapi memikirkan dua batu imortal Yuan yang tersisa dan kekuatan misterius yang tersembunyi, dia menyerah pada rencana ini agar aman. Meski aku tidak bisa langsung membelinya di jewel Yellow Skies, aku sudah mengajukan permintaan ini pada Heilulan. Suku Hei adalah suku Huang Jin, tetua tertinggi mereka semuanya adalah Dewa Gu, mereka memiliki dasar yang sangat dalam. Dua hingga tiga hari telah berlalu, sebaiknya saya pergi dan bertanya kepada mereka sekarang. Memikirkan hal ini, Fang Yuan meninggalkan ruang rahasia. Setelah melihat Heilulan, pihak lain menyatakan bahwa dia tidak dapat membantu. Saudara San Yin, sejujurnya, saya telah menulis surat permintaan kepada para tetua tertinggi. Namun mereka berpikir bahwa daripada memberi mugu Wolf Sol peringkat 5, lebih baik memiliki Wolf Emperor yang masih hidup. Tapi Kaisar Serigala tidak bisa begitu saja diberikan kepadamu, niat mereka adalah menukarnya dengan manfaat pertempuran. Bagaimanapun juga, saya juga perlu meyakinkan masa. Heilulan sangat licik, sejak Fang Yuan mengucapkan sumpah racun, sikapnya tidak sehangat sebelumnya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, dia telah menggunakan banyak tenaga dan sumber daya untuk memudahkan Fang Yuan menerima kelompok Serigala Malam, dia merasa telah berbuat cukup banyak untuk Fang Yuan. Pada saat yang sama, kelompok Serigala Fang Yuan telah berkembang menjadi lebih dari 500 ribu. Bahkan dia diam-diam takut akan kekuatan sebesar itu. Meskipun sumpah racunnya dibatasi, Heilulan secara tidak sadar tetap waspada. Fang Yuan menganggupkan kepalanya, mengungkapkan pemahamannya. telah memerintahkan Little Hu Immortal untuk mengawasi langit kuning permata dan mencoba menangkap kaisar Serigala manapun di dataran utara. Tapi sayang sekali kaisar binatang buas jarang dijual. Saat ini, memang ada kaisar binatang yang dijual. Tapi itu bukanlah kaisar Serigala, itu adalah kaisar babi. Fang Yuan juga mendengar nada suara Heilulan dan tahu bahwa dia tidak dapat menahan diri lagi, dia sudah mengasah pedangnya dan bersiap untuk memulai ekspedisi. Saat ini, Tian Chuan, Meng Kiyu, Cao Fu dan tempat-tempat lain di dataran utara sudah terlibat dalam kobaran api perang. Di antara para pesaing populer untuk posisi istana kekaisaran, hanya suku Hei yang menahan diri dan mengumpulkan kelompok Serigala mereka. Saat ini, kelompok Serigala mereka hampir selesai, Heilulan, yang dipenuhi dengan ambisi, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu, kekuatan mana yang ingin kamu serang lebih dulu? Henry Fang bertanya. Heilulan tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Fang Yuan, mata kakak tajam, kamu bisa melihatnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku ingin langsung menyerang Cao Fu dan membasmi suku Dong Fang. Suku Dong Fang menghasilkan banyak keindahan, terutama Dong Fang King Yu, dia adalah kecantikan yang terkenal di dataran utara. Aku akan membunuh semua laki-laki mereka dan mengambil semua perempuan mereka. Hahaha. Fang Yuan sedikit tertegun, perkembangan sejarahnya masih sama, setelah satu putaran kembali ke suku Dong Fang. Tapi sekarang, dengan 500 ribu kelompok Serigalaku, ini berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Suku Dong Fang, hehehe. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Pada levelnya, dia sudah bisa mempengaruhi perkembangan sejarah. Tapi jadi apa? Biarkan sejarah diubah hingga tidak dapat dikenali lagi. Selama manfaat ada di hadapannya, siapa yang peduli jika langit runtuh dan bumi tenggelam atau banjir meluap? Siapa yang peduli jika dia akan dikutuk oleh massa atau dihina? Keesokan harinya, seluruh anggota suku Hei berangkat, menuju Cao Fu dengan anggun. Ketika berita itu tersebar, langsung menarik perhatian semua pihak. Situasi berubah drastis, pihak Cao Fu menghadapi musuh besar. Berbeda dari kumpulan pahlawan Yu Tian di mana suku Liu dan suku Hei berimbang, suku Dong Fang memiliki keuntungan terbesar dalam kumpulan pahlawan Cao Fu, menekan semua orang dan menguasai sejumlah besar suku. Hanya suku Zhao yang menolak tekanan dengan susah payah, tidak mau menyetujui persyaratan aliansi keras suku Dong Fang. Pasukan suku Hei tiba, menarik hampir seluruh perhatian suku Dong Fang. Suku Zhao segera menghela nafas lega, ada tanda-tanda perpindahan kam menuju Du Jiao. Pemimpin suku Dong Fang saat ini adalah gumaster jalur kebijaksanaan peringkat 5, Dong Fang Yuliang. Dia tidak beristirahat selama satu malam, setelah menyimpulkan dan menghitung, dia segera mengubah sikap kerasnya, kondisi aliansi tidak lagi keras, tetapi menjadi sangat murah hati. Dong Fang Yuliang secara pribadi melobi dan mengundang suku Zhao untuk bergabung dengan aliansi. Pemimpin suku Zhao ragu-ragu. Suku Zhao dan suku Dong Fang sudah lama bermusuhan. Tahun-tahun ini, permusuhan semakin dalam. Namun kali ini, ketulusan suku Dong Fang terlihat jelas. Kondisi mereka juga sangat menggiurkan. 507. Di ruang belajar, pemimpin suku Zhao meletakkan dokumen di tangannya dengan ekspresi kelelahan. Sinar matahari melewati jendela dan menyinari wajahnya. Master Gu tingkat awal berusia 50 tahun ini memiliki rambut putih dan wajah penuh kerutan karena dia sudah lama sibuk dengan urusan sukunya. Saat ini, karena kunjungan besar-besaran suku Hei, Dong Fang Yuliang berinisiatif mengundang mereka, menyebabkan suku tersebut terpecah menjadi dua vaksi. Kedua vaksi ini bertengkar tanpa henti, satu pihak ingin bergabung dengan suku Dong Fang dan menyelesaikan dendam lama. Pihak lain ingin bergabung dengan suku Hei, lagi pula suku Hei lebih kuat. Tapi bisakah bergabung dengan suku Dong Fang benar-benar menyelesaikan dendam lama? Begitu dia memikirkan dendam mendalam antara sukunya dan suku Dong Fang, pemimpin suku Zhao kehilangan kepercayaannya. Dan tidak pantas bergabung dengan suku Hei juga. Markas suku Zhao berada di Chaufu, dan suku Hei telah menjalin bergabung kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan diintimidasi oleh orang lain, seberapa besar keuntungan yang bisa mereka peroleh. Mereka bahkan mungkin diperlakukan sebagai umpan meriam. Oleh karena itu, pemimpin suku Zhao terjerumus ke dalam konflik dan keraguan-keraguan yang mendalam. Apalagi akhir-akhir ini, para petinggi suku terus bertengkar tanpa henti. Di satu sisi, pemimpin suku Zhao harus menghadapi dunia luar dan bertahan melawan rencana licik Dong Fang Yu Liang. Di sisi lain, dia harus menekan situasi internal dan memimpin suku. Pemimpin suku Zhao sudah merasakan kelelahan yang mendalam. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam dan bersandar di kursi, matanya tak bernyawa saat dia melihat debu yang beterbangan di bawah sinar matahari. Di bawah terik sinar matahari, debu terlihat jelas. Pemimpin suku Zhao merasa seperti dia adalah salah satu dari debu yang mengambang, bingung dan ragu-ragu. Dia sedang melayang di udara sekarang, tapi embusan angin mungkin menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dan pertempuran antara suku Hei dan suku Dong Fang adalah badai yang akan melanda. Menghadapi badai seperti itu, apa yang harus dia dan sukunya lakukan? Saat pemimpin suku Zhao merasa kesal, teriakan datang dari luar jendela. Mendengar suara familiar ini, pemimpin keluarga Zhao segera mengerutkan kening dan menunjukkan kekhawatiran. Dia langsung bertanya di luar, apa yang terjadi? Penjaga di luar segera menjawab, Tuan pemimpin suku, ketika nona muda berlari, dia secara tidak sengaja terpeleset di tangga dan melukai kulit kepalanya. Ah, pemimpin klan Zhao segera berdiri dari tempat duduknya, wajahnya penuh dengan rasa sakit hati, sayang kecilku, kenapa kamu terjatuh? Berapa banyak darah yang tertumpah? Cepat, bantu dia masuk. Meskipun kepala keluarga Zhao memiliki beberapa putra, mereka semua dibunuh oleh konspirasi Dong Fang Yuliang. Sekarang, dia hanya memiliki satu anak perempuan yang tersisa. Putrinya berusia tidak lebih dari lima atau enam tahun. Dia pada dasarnya nakal, tetapi di antara kedua alisnya, dia sangat mirip dengan mantan istrinya. Pemimpin klan Zhao sangat menyayanginya. Segera, pintu ruang belajar terbuka. Penjaga itu membantu seorang gadis kecil masuk ke kamar. Kulit gadis itu seperti batu giyok, dan dia mengenakan pakaian bersulam. Penampilannya sangat lucu, tapi saat ini, dia menangis. Lengannya menutupi matanya, dan dia sedang menangis. Sayang kecilku, Yunyun kecilku, di mana kamu jatuh? Ketua klan Zhao buru-buru menghampiri dan menjemput putri kecilnya, bertanya dengan prihatin. Ayah, apakah kamu buta? Lukanya ada di dahi, gadis kecil itu meraung dalam hatinya, namun di permukaan, dia duduk di lengan kepala keluarga Zhao dan berbaring di pelukannya. Dia berkata dengan genit, Ayah, Yunyun sakit kepala. Oh, 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 Ayah, lihatlah, Ayah, lihatlah. Kepala klan Zhao dengan lembut menyisir rambut di dahi gadis kecil itu. Dia langsung melihat goresan kecil di kulit kepalanya. Warnanya agak merah, tapi masih jauh dari kerusakan kulit dan pendarahan. Namun meski begitu, Patriar klan Zhao sangat tertekan. Dia menghibur putri kecilnya dengan kata-kata lembut, dan dengan dingin memarahi nenek tua yang bergegas mendekat. Ibu Wu, bagaimana kabarmu? Sudah kubilang padamu untuk mengikuti nona kecil dengan cermat dan mengawasinya setiap saat. Lihat luka dikeningnya. Aku pantas mati. Mohon maafkan saya, Tuan Patriar. Nenek tua itu sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Namun di dalam hatinya, dia mengeluh tanpa henti. Anak ini adalah setan kecil yang paling nakal dan menyusahkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Biasanya dia nakal dia sangat licik dan mengolok-olok orang dewasa seperti dia hingga ingin mati. Tapi di depan Patriar, dia memiliki penampilan yang menyedihkan dan patuh. Bakat aktingnya adalah bawaan. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan bukti apapun tentang setan kecil ini. Ayah, jangan salahkan nenek, Yunyun lah yang tidak berhati-hati. Gadis kecil itu berkata dengan lembut. Namun dalam hatinya, dia menambahkan, nenek tua ini sangat menyebalkan, mengikutiku kemana-mana sepanjang hari. Untuk memasuki ruang belajar ini, aku sengaja melukai diriku sendiri. Apakah itu mudah bagi saya? Ketua Klan Zhao segera menghela nafas panjang dan membelai rambut hitam lembut putri kecilnya. Wajahnya penuh kepuasan, Putri, kamu baik seperti ibumu. Nenek tua itu meraung dalam hatinya, Patriar, kamu telah tertipu, Putrimu pasti setan kecil. Namun dia hanya bisa berteriak dalam hati, karena dia tahu selain dirinya, hanya sedikit orang yang mau mempercayai kebenaran ini. Tentu saja, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Jika dia mengatakannya dengan lantang, siapa yang tahu bagaimana dia akan digoda dan dianiaya oleh gadis kecil itu di masa depan? Percuma saja, kalau bukan karena Yunyun yang memohon padamu hari ini. Huff, kamu boleh pergi. Kepala Klan Zhao mengusir nenek tua itu, lalu menatap putri kecilnya dengan ekspresi yang menyenangkan. Sayang kecil, mengapa kamu datang untuk bermain di tempat ayah? Ayah, Yunyun mengkhawatirkanmu. Saya mendengar dari orang lain bahwa para tetua itu bertengkar dengan ayah akhir-akhir ini. Ayah sangat kesal sehingga dia mengunci diri di ruang belajar sendirian. Gadis kecil itu membuka mata hitam besarnya dan menatap patriar Klan Zhao dengan penuh perhatian. Namun kenyataannya, dia berteriak dalam hatinya, omong kosong, jika saya tidak datang, hidup saya akan dalam bahaya. Ayah Murahan, kamu terlalu ragu-ragu. Dengan situasi saat ini, kenapa kamu tidak melarikan diri? Untuk apa kamu membuang-buang waktu? Ketika ketua Klan Zhao mendengar kata-kata putri kecilnya, hidungnya menjadi masam dan matanya memerah. Dia hampir menangis, putri yang baik, kamu tahu cara merawat ayah. Ayah tidak menyayangimu tanpa alasan. Tapi jangan khawatir, kondisi ayah sangat baik, dan suasana hati ayah sudah membaik saat melihatmu. Ayah Murahan, ini masalah hidup dan mati sekarang, dan kamu masih mati rasa dan optimis, kamu tidak bisa melakukan itu. Lupakan saja, demi kebahagiaan hidup saya di masa depan, saya tidak akan ragu untuk melampaui batas saya kali ini. Gadis kecil itu meraum di dalam hatinya sambil melambaikan tangannya yang lembut, berkata dengan ekspresi tidak peduli, ayah, Yunyun telah memikirkannya, orang-orang yang bertengkar itu semuanya bodoh. Suku Zhao kita ibarat domba, sedangkan suku Dongfang ibarat serigala. Sekarang harimau ganas yutian ada di sini, serigala tidak dapat mengalahkan harimau, sehingga ia ingin mencari bantuan domba. Namun tidak peduli pihak mana yang ditolong domba, pada akhirnya harimau dan serigala tidak akan melepaskan dombanya. Kata-kata gadis kecil itu mengguncang patriark klan Zhao. Penonton melihat dengan jelas, sedangkan orang yang terlibat bingung. Terkadang, pihak berwenang membutuhkan kata-kata orang yang melihatnya untuk menyadarkan mereka. Benar sekali, entah itu suku Dongfang atau suku Hei, mereka semua meminta kulit harimau. Tapi bisakah suku Zhao kita tidak ikut campur? Tidak, bencana badai salju yang terjadi sekali dalam satu dekade telah menentukan bahwa dataran utara tidak akan memiliki surga. Kontes istana kekaisaran harus diperebutkan, selama mereka bisa memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran, manfaatnya akan sangat mencengangkan. Tapi ke mana arah suku Zhao? Gadis kecil itu telah mengamati situasinya, dan merasa sudah waktunya, dia segera menambahkan, Ayah, saya mendengar bahwa suku Ma sangat kuat dan memperlakukan orang dengan baik. Domba dan kuda adalah vegetarian, sedangkan harimau dan serigala memakan daging. Kenapa kita tidak berteman dengan suku Ma? Tubuh pemimpin suku Zhao bergetar. Benar sekali, kenapa tidak? Suku Ma berbeda dari suku Hei dan suku Dongfang, dua suku terakhir memiliki nenek moyang Gu Immortal dan tanah yang diberkati di belakang mereka. Mereka adalah suku-suku super dengan sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Suku Ma juga merupakan suku Huang Jin, tetapi mereka tidak memiliki mendukung mereka, dan saat ini sedang bergerak menuju menjadi suku super. Patriark keluarga Ma dan Patriark muda keduanya adalah pahlawan. Suku Ma pasti akan menyambut kedatangan suku Zhao. Hanya saja perjalanan ketiancuan akan memakan waktu yang lama. Ayah Murahan, apa yang masih kamu ragukan? Cepat ambil keputusan. Gadis kecil, yang mengamati perubahan ekspresi ayahnya, sudah sangat cemas. Namun pemimpin suku Zhao memikirkan perjalanan panjang ketiancuan untuk bergabung dengan suku Ma. Bahaya di sepanjang jalan menyebabkan dia tenggelam dalam keraguan-keraguan dan keraguan-keraguan. Tak berdaya, gadis kecil itu hanya bisa menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ayah, ayo pergi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi. Serigala dan harimau berada di jalan buntu, tidak ada yang bisa menyanyiakan upaya untuk peduli pada kita. Hati pemimpin suku Zhao bergetar. Benar, kenapa kita masih ragu-ragu? Jika kita ragu, kita bahkan tidak punya kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Baik suku Hei atau suku Dongfang, mereka bukanlah orang baik. Keluarga kami ingin mendapat bagian dalam pertempuran istana kekaisaran, jadi memasang taruhan pada mereka adalah hal yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Putri yang baik, kamu benar sekali. Suku Zhao kami tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Aset keluarga kami tidak bisa dibuang ke pusaran air ini. Benar, ayo berangkat sekarang. Pemimpin suku Zhao mengambil keputusan. Gadis kecil dalam pelukannya hampir menangis bahagia saat ini, mendesah dalam hatinya, Ayah, kamu akhirnya tercerahkan. Saya tidak menyanyiakan usaha saya untuk datang ke sini untuk membuju Anda. Tetapi, putriku yang baik, apakah kamu memikirkan semua hal ini? Apakah seseorang mengajarimu mengatakan ini? Siapa yang mengajarimu itu? Katakan pada Abba. Setelah Patriar Klan Zhao bereaksi, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap putri bungsunya dan bertanya. Jantung gadis kecil itu berdetak kencang, dia buru-buru mengedipkan matanya yang besar, menunjukkan ekspresi polos tidak ada yang mengajariku. Ayah, Yunyun memikirkan semua ini sendiri. Ayah bekerja keras setiap hari, Yunyun tidak ingin ayah bekerja terlalu keras, jadi Yunyun membantu ayah berpikir. Mengatakan demikian, dia dengan hati-hati bertanya dengan sedih, Ayah, apakah pemikiran Yunyun salah? Mata pemimpin suku Zhao bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka malaikat kecil di depannya ini akan berbohong padanya. Berapa umur anak ini? Dan dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Tapi dia sangat cerdas sejak muda, bakat kultivasinya mungkin tidak biasa ketika dia besar nanti. Melihat gadis kecilnya takut dimarahi, hati pemimpin suku Zhao dipenuhi kelembutan. Dia membelai rambut gadis kecil itu, Yunyun, ini semua berkat kamu. Ayah sangat senang memiliki putri yang baik sepertimu. Sai, siapa yang memintaku menjadi seperti ini setelah bertransmigrasi? Dalam hidup ini, teman bisa dipilih, tapi orang tua ditakdirkan oleh surga. Karena kamu selalu memperlakukanku dengan baik, tentu saja aku harus membalas budi. Gadis kecil itu berkata begitu di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia memeluk leher pemimpin suku Zhao, cemberut dan mencium pipi ayahnya, ayah, anak perempuan paling menyukaimu. 508. Suku Zhao pergi di tengah malam. Di tenda utama, Hei Lulan melihat informasi di tangannya sebelum melemparkannya ke atas meja. Menurutnya, meskipun suku Zhao adalah suku yang besar, mereka tidak memiliki pasukan elit yang kuat, bahkan tidak memiliki ahli gu master yang baik. Meski pemimpin suku Zhao berada di peringkat lima tahap awal, ia ditantang oleh Dong Bo Kong yang menduduki peringkat empat tahap puncak tiga tahun lalu. Oleh karena itu, prestisinya tidak tinggi, dan dia tidak memiliki banyak prestasi bahkan setelah memimpin suku Zhao selama bertahun-tahun. Jika suku Zhao memihak suku Dong Fang, dia mungkin akan lebih memperhatikannya. Bagaimanapun juga, meskipun master gu peringkat lima tidak pantas menyandang nama mereka, mereka tidak boleh diremehkan. Tapi sekarang, suku Zhao mundur dan melarikan diri di tengah malam, menyebabkan Hei Lulan merasa jijik di dalam hatinya. Penduduk dataran utara mengagumi para pejuang pemberani, tetapi yang paling mereka benci adalah perilaku pengecut yang melarikan diri sebelum pertempuran dimulai. Selamat kepada pemimpin aliansi, selamat kepada pemimpin aliansi, kita bahkan belum mengambil tindakan dan sudah menakuti suku besar. Dong Fang Yuliang sepertinya akan meledak amarahnya, suku Zhao yang sekian lama dia undang malah kabur, ahaha. Menurutku, meskipun suku Zhao adalah suku yang besar, tapi biasa saja, mereka sebenarnya sangat pengecut, haf. Para master gu di tenda utama berbicara satu demi satu, tidak memedulikan sikap suku Zhao. Fang Yuan, yang duduk di samping, melihat informasi di atas meja. Zhao Lian Yun. Dia selalu mengingat nama ini di dalam hatinya, calon wanita luar biasa, salah satu istri Mahong Yun, seseorang yang menjadi jalur kebijaksanaan gu imortal. Sekarang, dia masih seorang gadis kecil. Sepertinya bujukan terkenal terhadap harimau, serigala, dan domba sudah dimulai. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, ketika Zhao Lian Yun menjadi jalur kebijaksanaan gu imortal, ada orang yang membuat biografi tentangnya. Tradisi budaya ini dapat ditelusuri kembali kekurang dari-kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari lebih besar dari. Ini adalah jalur gu klasik nomor satu, banyak master gu menghabiskan seluruh hidup mereka untuk merenungkannya. Banyak guru gu dan dewa gu yang melakukan kontak dengan mereka, untuk memperingati dan memuji mereka, orang-orang membuat biografi tentang mereka. Dalam biografi Zhao Lian Yun, ada bagian isinya. Di usianya yang masih sangat muda, Zhao Lian Yun telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam pertempuran, tiran hitam Hei Lulan, untuk menjadi penguasa istana kekaisaran, suku Zhao terjebak di antara suku Dong Fang dan suku Hei. Saat klan Zhao ragu-ragu, Zhao Lian Yun menggunakan harimau, serigala, dan domba sebagai contoh untuk membuju ayahnya. Akhirnya, pemimpin klan Zhao memutuskan untuk pergi ke klan Ma, yang jaraknya ribuan mil. Pada akhirnya, klan Zhao tidak hanya aman, tetapi mereka juga sangat dihargai dan diterima dengan hangat oleh klan Ma. Kenangan 500 tahun dari kehidupan sebelumnya berantakan, tetapi Fang Yuan mengingat hal-hal ini dengan jelas. Karena kekacauan perang di lima wilayah, Ma Hong Yun, Seng Ling Er, dan Zhao Lian Yun tidak hanya menjadi dewa gudataran utara, mereka juga menjadi landasan invasi langit, mereka juga merupakan tokoh simbolis. Di lima wilayah tersebut, selama orangnya seperti itu, biografinya akan tersebar dan dibaca secara luas. Huff, orang-orang seperti Ma Hong Yun dan Zhao Lian Yun, cepat atau lambat aku akan membunuh mereka di buayan. Tapi sekarang bukan waktunya, Fang Yuan menahan niat membunuh di dalam hatinya, menunjukkan ekspresi tenang. Baik itu Ma Hong Yun atau Zhao Lian Yun, orang-orang yang berada di garis depan perang kacau lima wilayah, mereka masih jauh untuk menjadi dewa gu. Fang Yuan punya banyak waktu untuk menghadapinya. Tapi Fang Yuan harus menjaga Ma Hong Yun tetap hidup untuk menghadapi menara 88 titik Zenyang. Adapun Zhao Lian Yun ini, meskipun dia ingin membunuhnya, karena identitas dan situasinya saat ini, dia tidak dapat bergerak. Bagaimanapun, Fang Yuan saat ini berperan sebagai Chang San Yin. Chang San Yin yang agung, mengapa dia begitu mementingkan seorang gadis kecil, sampai-sampai ingin membunuhnya. Lagipula, hal yang mendesak sekarang adalah berurusan dengan suku Dong. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada tenda utama lagi. Setelah mengejek suku Zhao untuk sementara waktu, perhatian semua orang tertuju pada lawan mereka dalam pertempuran ini. Suku Dong Fang, seperti suku Hei, juga merupakan suku super dengan fondasi yang kuat, kekuatan besar di caofu dataran utara. Dong Fang Yu Liang merupakan pemimpin suku-suku Dong Fang generasi ini, bisa dikatakan masih muda dan menjanjikan. Dengan menggunakan budidaya jalur kebijaksanaannya, ia tidak hanya mengatur urusan sukunya dengan tertib, ia bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih sejahtera dari hari ke hari. Meski suku Hei memiliki keunggulan dalam kekuatan militer, namun pihak lain adalah gumaster jalur kebijaksanaan yang pandai membuat rencana, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ancaman terbesar dalam pertempuran ini pastinya adalah Dong Fang Yu Liang. Benar, anak ini masih kecil tapi berpengetahuan luas, dia mahir dalam sitar, catur, kaligrafi, melukis, astronomi dan geografi. Dia kehilangan orang tuanya ketika dia berusia 11 tahun, tidak hanya dia harus memenuhi kebutuhan hidup, dia juga harus merawat adik perempuannya yang berusia 6 tahun, Dong Fang King Yu. Orang tuanya mewariskan kepadanya warisan yang sangat besar, tetapi bocah ini sangat berpengalaman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melindunginya, jadi dia langsung memberikan semua aset keluarga kepada seorang tetua yang berkuasa, dan hanya menyimpan sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Ketika dia masih di akademi, penampilannya sangat luar biasa. Setelah meninggalkan akademi, dia menjadi orang kepercayaan sesepu itu. Setelah itu, dia memberikan banyak kontribusi dan mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari tetua, dia bahkan mendapatkan bimbingan dari leluhur suku Gu Imortal, akhirnya mencapai status dan kekuatannya saat ini. Semua orang mengenal Dong Fang Yu Liang dengan sangat baik, mereka membicarakan latar belakangnya satu demi satu. Fang Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia belum pernah mengalami hal-hal ini di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia berada dalam situasi ini, dia langsung merasa bahwa Dong Fang Yu Liang ini tidak sederhana, dia patut diperhatikan. Sejarah itu luas dan mendalam, ombak besar menghanyutkan pasir, entah berapa banyak pahlawan yang terhanyut. Saat semua orang sedang berdiskusi, titik fokus diskusi semua orang, Dong Fang Yu Liang, juga berada di ruang kerjanya, memikirkan tentang pertempuran penting ini. Tok tok tok, ada tiga ketukan ringan di pintu. Masuklah, saudari. Dong Fang Yu Liang tidak perlu mengangkat kepalanya untuk mengetahui siapa pengunjungnya. Pintu dibuka, seorang gadis yang sangat cantik dalam gaun kuning muda dengan mata cerah dan alis jernih, anggun dan lembut. Kulitnya halus seperti batu giyok, matanya seperti air musim bugur, suaranya yang lembut dipenuhi kekhawatiran, saudaraku, bunga aprikot giyok yang kami transplantasi dari benua tengah telah mekar. Saudaraku, temani saudari ke halaman untuk mengagumi bunga. Dong Fang Yu Liang tersenyum, dia tahu bahwa dia telah duduk di ruang kerja selama sehari semalam, menyebabkan adiknya khawatir, dia menggunakan alasan ini untuk membuatnya rileks. Ayo pergi, King Yu. Kakak dan adik itu keluar dari ruang kerja, berjalan bersama menuju halaman. Saat ini gerimis, langit mendung. Dilihat dari jauh, langit dan hujan menyatu menjadi satu, membentuk warna hijau tua. Semakin dekat, melalui dinding halaman, mereka bisa melihat bendera dan tenda suku Dong Fang yang tak terhitung jumlahnya yang padat seperti roti kukus putih. Orang-orang berpindah di antara tenda, membuat keributan, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Di halaman, hanya ada kakak dan adik Dong Fang. Terpisah oleh hujan, kebisingan di luar tembok membuat halaman semakin tenteram. Apalagi saat Dong Fang Yuliang melihat bunga aprikot diok di halaman kecil, kelopaknya halus dan kecil. Setelah dibasahi air hujan, menjadi halus dan mengkilat. Warnanya yang kuning muda membuat keduanya merasakan kehangatan di tengah hujan. Saudaraku, ku dengar suku Zhao pergi. Setelah hening lama, Dong Fang King Yu bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, kak, kakak sudah menduga hal ini. Dong Fang Yuliang tersenyum sambil meremas tangan adiknya dengan ringan. Dong Fang King Yu sedikit mengangkat kepalanya dan melihat kakaknya di tengah hujan. Dia berpakaian putih dan wajahnya seperti batu giok. Matanya dalam dan dia memancarkan aura seorang ahli strategi. Dia tenang dan tenang. Dong Fang Yuliang melanjutkan, alasan saya mengundang suku Zhao adalah karena saya ingin mengumpulkan semua kekuatan yang saya bisa. Kepergian suku Zhao bukanlah masalah besar. Dengan kekuatan yang saya miliki sekarang, saya masih memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan suku Hei. Kekhawatiran Dong Fang King Yu hilang setengahnya, tidak ada yang bisa lepas dari kesimpulan saudara. Namun lawannya kali ini tidak sederhana. Tidak hanya Hei Lu Lan saja, aku juga mendengar bahwa pahlawan dataran utara, Raja Serigala Chang San Yin juga telah bergabung dengannya. Saudaraku, kamu harus berhati-hati. Hehehe kakak, apa kamu masih mengkhawatirkan kakakmu? Tapi, Dong Fang Yuliang menghibur adiknya dengan suara hangat, cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Saat itu, saat kami berpetualang, kami mengenal Hei Lu Lan, orang ini memiliki niat jahat terhadapmu dan diberi pelajaran yang baik oleh kakak. Namun kini, sepertinya orang tersebut masih belum mau menyerah. Kali ini, kakak akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Adapun Chang San Yin, saudara sudah menanganinya. Kakak sudah menduga hal ini. Adikku, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Tubuhmu sudah lemah sejak muda, jangan terlalu khawatir. Jika kamu terbaring di tempat tidur, perhatian saudara hanya akan terganggu. Dong Fang Qingyu mengangguk ringan, dia benar-benar merasa nyaman. Sejak muda, kakak telah merawatnya, merawatnya, dan memikirkannya. Dia seperti bunga muda, terlindung oleh pohon besar milik kakaknya. Selama bertahun-tahun, dia dan saudara laki-lakinya telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan bersama. Kali ini, mereka pasti bisa melewatinya dengan selamat. Itu karena kamu selalu tenang dan tenang sejak kamu masih muda. Tapi, andai saja saya tidak sakit parah, andai saja saya punya bakat untuk berkultivasi sebagai guru-gu, alangkah baiknya hal itu. Dong Fang Qingyu menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Kakak beradik itu diam-diam berdiri bersama, memandangi bunga aprikot di depan mereka. Kak, hujannya deras, berdiri lama tidak baik untuk tubuhmu, sebaiknya kamu kembali ke kamar dan istirahat. Setelah beberapa saat, kata Dong Fang Yuliang. Mom, saudaraku, jangan terlalu memaksakan diri. Dong Fang Qingyu dengan patuh menyetujuinya. Melihat sosok adiknya yang menghilang di tikungan, Dong Fang Yuliang tidak lagi menyembunyikan ekspresinya, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir. Pertarungan ini tidak semudah yang dia katakan. Satu Heilulan tidak mudah untuk dihadapi, sekarang ada Chang San Yin yang lain. 500 ribu serigala, benar-benar layak menjadi ahli jalur perbudakan, hanya orang ini saja yang dapat mengubah situasi, memungkinkan suku Hei, yang awalnya hanya memiliki sedikit keuntungan, untuk mengambil keunggulan besar atas suku utama kita. Dalam pertempuran mendatang, pertama-tama kita harus menghadapi 500 ribu serigala ini. Kalau tidak, peluang kita untuk menang akan sangat kecil. Aku tidak boleh kalah. Nenek Moyanggu Imortal akhirnya setuju, jika saya menyelesaikan misi rahasia ini, dia secara pribadi akan menyelesaikan sumber penyakit saudara perempuan saya. Demi adikku, aku harus menjadi penguasa istana kekaisaran dan memasuki menara 88 titik Zenyang. Sebelum itu, siapapun yang berani menghalangi jalanku harus bersiap mati. Jadi, Raja Serigala Chang San Yin, kamu bisa mati di malam hujan ini sebelum pertempuran. Dong Fang Yuliang mengangkat kepalanya, memandangi awan gelap di langit, wajah tampannya menunjukkan ekspresi dingin. 509. Kekuatan 10 Jun Gu yang seperti beban diam-diam melayang di atas kepala Fang Yuan. Fang Yuan duduk bersila dengan mata terpejam, seluruh tubuhnya diselimuti pancaran kekuatan 10 Jun Gu. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan membuka matanya, pancarannya perlahan memudar. Kekuatan 10 Jun Gu hanya setengah dari ukuran aslinya. Saya bisa menggunakannya dua kali lagi. Henry Fang memperkirakan. Kekuatan 10 Jun Gu adalah Gu yang bisa dibuang, setelah menggunakannya, dia akan memiliki kekuatan 70 Jun. Dengan dasar seperti itu, masuk akal jika Gu master jalur kekuatan tahap awal peringkat 4 memilikinya. Namun upaya sekuat tenaga Gu ditekan ke peringkat 2, jika masalah ini tidak terselesaikan, tidak akan ada kemungkinan perubahan kualitatif dalam budidaya jalur kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu singkat, kekuatan pertarungan jalur kekuatannya tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, dia memeriksa bukaan pertama dan bukaan kedua. Gu vital di celah pertama adalah Spring Autum Cicada, yang masih tersembunyi, tertidur dan memulihkan diri. 90% laut purba berwarna ungu kristal berkilau, mencerminkan warna ungu dinding kristal tahap puncak peringkat 5. Di langit di atas laut, asap serigala Gu tampak seperti awan gelap berbentuk serigala. Di laut, roda tulang pertempuran yang telah diperbaiki mengambang, serta daun wilau putih bersih seperti pencuci salju Gu. Petunjuk peringkat 5 dan petunjuk Gu sedang berenang seperti sotong, bermain dengan serigala menelan Gu dari waktu ke waktu. Dan di dasar laut purba, ada sejumlah besar Gu perbudakan serigala, Gu berkekuatan 10 Jun, serta beberapa Gu jiwa serigala. Pada saat yang sama, ada Gu gerbang bintang yang paling penting bagi Fang Yuan, Gu cangkir perspektif bergerak, Gu jendela timur, Gu jiwa penguburan, dan Gu kesuksesan langsung. Adapun Gu wolf hall, Gu wolf care, Gu eagle riset, Gu wolf sprint, dan Gu penyembunyian nafas, semuanya disimpan di berbagai bagian tubuhnya. Seiring bertambahnya hari yang dihabiskan Fang Yuan di dataran utara, tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan dataran utara. Pertama di dataran utara telah mencapai peringkat lima tahap tengah. Tapi Fang Yuan telah menggunakan fu penyembunyi nafas, menekan auranya hingga mencapai peringkat empat tahap puncak. Di dalam aperture kedua, terdapat pemandangan yang berbeda. Keempat sisi dinding kristal bersinar terang pada bukaannya. 90% dari lautan emas purba yang asli beriak oleh cahaya. Setelah hari-hari berkultivasi, bukaan kedua Fang Yuan juga meningkat dari tahap puncak peringkat tiga ke tahap puncak peringkat empat. Di tengah-tengah celah itu terdapat Gu upaya habis-habisan peringkat tiga. Selain itu, ada Ki Gu kekuatan peringkat tiga yang dapat mengubah hantu binatang menjadi aliran Ki yang kental. Semakin banyak tubuh yang terluka, semakin kuat kekuatan pahit peringkat empat Gu. Gu tabrakan pengisian peringkat empat, bunga tusita peringkat tiga, dan Gu tetua purba. Peringkat empat mengeluarkan Gu kekuatan dan peringkat tiga Gu kemandirian dengan efek penyembuhan. Adapun Gu tatapan marah facra lainnya, Gu titik emas, Gu gagak tujuh, Gu tengkorak darah, Gu kesatuan daging tulang, Gu rotasi yin yang dan lainnya, semuanya tidak dapat digunakan saat ini, sehingga tertinggal di huter berkati abadi tanah. Karena setelah keluar dari tanah yang diberkati langia, Fang Yuan segera muncul di dataran utara, sehingga ia mendapat celah kedua. Dataran utara adalah yang pertama mengenalinya. Budidaya tahap puncak peringkat empatnya tidak ditekan oleh wilayah asing sama sekali. Alasan mengapa budidaya celah keduanya bisa berkembang begitu cepat adalah berkat peninggalan Gu yang dibeli Fang Yuan sebelumnya. Namun karena jumlah batu imortal Yuan yang terbatas, dia tidak dapat membeli peninggalan kristal umufu. Oleh karena itu, budidaya celah keduanya hanya bisa mengandalkan kekuatan Fang Yuan sendiri, dan mengolahnya selangkah demi selangkah. Peringkat empat ke peringkat lima, ini adalah perubahan kualitatif, perbedaannya sangat besar. Malam ini, saya akan langsung meningkatkan budidaya aperture kedua saya ke peringkat lima tahap awal. Fang Yuan melihat bahwa ada cukup waktu, jadi dia terus duduk bersila di atas bantal, memutuskan untuk naik ke peringkat lima alam. Budidaya aperture keduanya telah mencapai tahap puncak peringkat empat, fondasinya sudah cukup. Bakatnya tidak bisa lebih tinggi dari bukaan pertama, tapi karena kehalusan roh tanah langya. Dengan demikian, bakatnya juga mencapai 90 persen. Master Gu biasa hanya membutuhkan dua syarat ini agar memiliki modal yang cukup untuk naik ke ranah peringkat lima. Biasanya, setelah gagal beberapa kali, mereka akan berhasil dengan pengalaman yang cukup. Namun dari segi pengalaman, Fang Yuan selalu kuat, hambatan ini tidak ada baginya. Lebih penting, cairan primeval pada bukaan pertama dan kedua dapat digunakan secara bersamaan. Tidak ada dua daun yang identik di dunia ini, dan esensi purba di antara para Master Gu yang sama berbeda. Jika cacing Gu seperti kesatuan daging tulang, Gu tidak digunakan. Ketika para Master Gu menanamkan esensi purba satu sama lain, hal ini akan menyebabkan esensi purba yang berbeda berbenturan dan pada akhirnya menyebabkan celahnya meledak. Namun, baik itu bukaan pertama atau bukaan kedua, keduanya hanya milik Fang Yuan. Esensi purba di kedua lubang itu bisa digunakan satu sama lain, esensinya sepenuhnya sama. Bangkit! Fang Yuan bergumam di dalam hatinya, dan esensi purba kristal ungu di lubang pertama mengalir keluar, ke lubang kedua di tengah dadanya. Esensi purba yang termasuk dalam tahap puncak peringkat lima memiliki efek yang kuat dalam menembus dinding kristal peringkat empat. Saat fajar, Fang Yuan berhasil naik ke peringkat lima tahap awal. Terobosan ke peringkat lima ini bisa dikatakan paling mudah yang pernah ia alami. Tetapi karena saya menggunakan saripati bukaan pertama, bukaan kedua juga ditekan. Henry Fang merasakan, meskipun terdapat cairan primeval berwarna ungu muda di bukaan kedua, namun efek pengaktifannya masih setara dengan saripati emas asli yang asli. Tetapi setelah setengah bulan, penindasan domen asing pada aperture kedua akan hilang. Tiga bulan kemudian, celah pertama akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam lingkungan dataran utara, dan tidak akan lagi tertutup. Pada saat itu, kontes istana kekaisaran juga akan hampir berakhir. Fang Yuan menghirup udara keruh, berdiri dan meregangkan tubuhnya. Setelah berkultivasi semalaman tanpa tidur, dia merasa sedikit lelah dan letih. Dia mendorong pintu ruang rahasia itu, dan dua master gu peringkat tiga di depan pintu segera bereaksi dan menyapanya. Salah satu dari mereka bahkan memberi kabar baik kepada Fang Yuan, anak buah serigala Wang Da, guru gu kami cukup beruntung bisa menangkap serigala sirip hiu di alam liar. Saat ini ia dikurung di dalam sangkar, dan pemimpin suku telah menginstruksikan bahwa jika Tuan menyelesaikan budidaya Anda, Anda dapat pergi ke kampasokan dan menaklukkannya. Berita ini memberikan kejutan tak terduga bagi Fang Yuan. Serigala sirip hiu adalah binatang yang bermutasi dan memiliki kekuatan bertarung setara dengan master gu peringkat empat. Meskipun Fang Yuan telah membeli sejumlah serigala yang bermutasi di jewel Yellow's Kiss, karena dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, dia tidak melepaskannya. Jika ada serigala sirip hiu di sisinya untuk melindunginya, di medan perang, Fang Yuan pasti lebih aman. Setelah beberapa saat, Fang Yuan masuk ke kampasokan. Tubuh menyapa anak buah Wolf Wang Da, master gu peringkat tiga dengan cepat keluar untuk menyambutnya. Dia pendek dan gemuk, dan wajahnya yang gemuk berkilau saat dia tersanjung, Serigala Wang Da, kawan, aku sudah menunggu lama, aku akan membawamu kemari. Di bawah pimpinan tubuh. Tidak lama kemudian, Fang Yuan dan yang lainnya melihat serigala sirip hiu melalui sangkar kayu. Serigala sirip hiu berukuran sebesar gajah, dan terbaring di dalam sangkar, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi mirip buaya. Di punggungnya terdapat deretan sirip berwarna biru kehitaman mirip hiu, memanjang dari kepala serigala hingga ekornya. Cahaya fajar menyinari tubuhnya. Mata serigala sirip hiu ini tertutup, dan karena pengaruh gu yang tertidur, ia sudah kehilangan kesadaran. Selamat Tuan, serigala sirip hiu memiliki pertahanan terkuat di antara serigala yang bermutasi. Dengan serigala yang melindungimu, Tuan itu seperti harimau yang memiliki sayap. Yang lebih jarang lagi adalah, serigala sirip hiu tidak hanya bisa bertarung di darat, ia juga bisa berenang di bawah air, dan kekuatan bertarungnya semakin kuat. Dua Master Gu penjaga peringkat tiga memberi selamat kepada Fang Yuan ketika mereka melihat serigala sirip hiu yang bersemangat ini. Fang Yuan tersenyum sambil melihat serigala sirip hiu di depannya. Matanya sedikit menyipit saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, banyak orang yang dikorbankan untuk menangkap serigala yang bermutasi ini, bukan? Tu Bo tahu dia sedang ditanya, dan segera menjawab, tentu saja. Empat Master Gu peringkat tiga dikorbankan, dan setidaknya dua ratus Master Gu peringkat dua kehilangan nyawa. Jika bukan karena bala bantuan suku Wang dan suku Fang tepat waktu, serigala sirip hiu ini akan lolos. Fang Yuan mengangguk, matanya menyipit, tubuh serigala sirip hiu ini penuh dengan luka. Tapi menurut saya, sepertinya ada luka lama. Mem, ya, jika bukan karena luka lama, Master Gu investigasi tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dan segera kembali untuk melapor. Dapat dilihat bahwa anak buah serigala Wang datelah mendapatkan bantuan dari surga panjang umur. Sebelum pertempuran besar, saya mengirimkan serigala sirip hiu yang terluka kepada Anda. Tu Bo menyukainya. Beruntung ya, Gu Mam Fang Yuan, perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Dia belum bisa memastikannya. Dari mana datangnya perasaan tidak enak ini, dia hanya merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Dia menanyakan beberapa pertanyaan, tapi tidak merasakan ada yang salah. Serigala sirip hiu adalah binatang yang bermutasi dan memiliki kekuatan bertarung setara dengan Master Gu peringkat 4. Karena ada luka lama, oleh karena itu, ia ditunda dan ditangkap hidup-hidup. Ini semua sangat masuk akal. Satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah perasaan tidak enak di hati Fang Yuan. Tapi Fang Yuan sangat mementingkan perasaan ini. Dia tidak memiliki perasaan ini ketika dia baru saja bertransmigrasi di kehidupan sebelumnya. Itu adalah semacam intuisi yang dia kumpulkan dari pengalaman hidupnya yang kaya setelah mengalami ratusan tahun kesulitan dan pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kata pepatah, orang tua menjadi cerdas. Betapapun bodohnya seseorang, setelah menderita banyak kerugian, mengalami banyak kesulitan, dan melihat banyak hal, dengan sendirinya mereka akan membentuk kebijaksanaan untuk bertahan hidup. Faktanya, tidak hanya manusia, bahkan binatang biasa pun memiliki semacam intuisi dan kepekaan terhadap datangnya bahaya. Di bawah tatapan penuh harap dari para master Gu di sekitarnya, Fang Yuan mengalahkan Gu perbudakan serigala peringkat 4. Ini, pergi dan taklukkan serigala yang bermutasi ini. Yang mengejutkan semua orang adalah Fang Yuan tidak melakukannya sendiri, tetapi memberikan perbudakan serigala Gu kepada tubuh. Untuk aku gunakan, tubuh tercengang, tetapi budidaya saya hanya peringkat 3. Kurang omong kosong, cepat gunakan. Fang Yuan berteriak tidak sabar, dengan paksa mendorong perbudakan serigala Gu ke tubuh. Tubuh tidak berdaya, ia tidak tahu sifat aneh seperti apa yang dimiliki oleh tokoh besar seperti Raja Serigala, namun karena kekuatan Fang Yuan, ia hanya bisa menanamkan esensi purba. Dia mengaktifkannya sebentar, dan ketika dia berkeringat banyak karena kelelahan, dia perlahan mengaktifkan Gu perbudakan serigala peringkat 4. Perbudakan serigala Gu berubah menjadi cahaya mistis, gemetar saat mendarat di tubuh serigala Sirip Yu. Sai, desahan seorang wanita yang dipenuhi penyesalan tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Saat itu juga, hati Fang Yuan dipenuhi kekhawatiran, dia bahkan tidak berpikir dan segera mundur. Perasaan gemetar langsung menyelimuti kedalaman jiwa setiap orang. Hampir di saat yang sama, Tubuh tiba-tiba membuka mulutnya, melolong sedih, dan mati di tempat. Dua penjaga Gu Master peringkat 3 sangat terkejut, mereka tidak tahu bagaimana Tu Bo meninggal. Seketika, mereka tanpa sadar mengikuti di belakang Fang Yuan, terbang mundur. Namun tak lama kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba gemetar, tubuhnya masih di udara hingga ia berhenti bernapas. Ledakan jiwa, kilatan inspirasi melintas di benak Fang Yuan saat dia berseru. Pengetahuan Wolf Wang da sungguh luar biasa. Suara lembut seorang wanita terdengar di telinganya, diikuti oleh bayangan yang melonjak. Bayangan itu seperti pedang, saling tumpang tindi, seperti burung merak hitam yang tiba-tiba melebarkan ekornya, kejam dan tajam, melingkari tubuh Fang Yuan. Peringkat 4, beberapa bayangan pedang gu. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, suara yang terkonsentrasi terdengar. Beberapa bayangan pedang menebas tubuh Fang Yuan, seperti logam yang bertabrakan, percikan api yang menyilaukan meledak. Kulit Fang Yuan telah berubah menjadi hijau tua, dan jika dilihat lebih dekat, bahkan ada pola cangkang kura-kura di kulitnya. Peringkat 5, gu kulit serigala giok penyu. Wanita bajingan, master gu peringkat 3 yang tersisa melihat Fang Yuan diserang dan segera berteriak, mengubah arahnya. Dia bergegas untuk membantu. Master gu wanita yang diam-diam menyerang Fang Yuan mendengus dingin, tapi tidak peduli, mengaktifkan banyak bayangan pedang dengan lebih ganas. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memuntahkan cacing sutra yang panjang. Cacing panjang itu seperti benang hitam. Ia mengabaikan bayangan pedang di sekitarnya dan langsung menuju ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi, tatapannya sedingin gunung es. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, meraih penjaga gu master peringkat 3 yang bergegas untuk membantu. Laki-laki serigala Wang Da, gu master peringkat 3 sangat terkejut. Dia bergegas untuk melindungi Fang Yuan, tapi dia tidak pernah membayangkan itu. Fang Yuan benar-benar akan menangkapnya. Memanfaatkan kebingungannya sesaat, Fang Yuan menariknya ke sisi kanannya, menghalangi Fang Yuan dan serigala sirip Hiu. Hampir di saat yang sama, gu master peringkat 3 menjerit saat tubuhnya bergerak, matanya berputar ke belakang dan mulutnya mulai berbusa. Cacing sutra panjang mengambil kesempatan ini dan masuk ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan mendengus teredam. Dia melepaskan gu master peringkat 3 dan meninju layar hitam seperti bayangan pedang dengan tinjunya. Master gu perempuan merasakan kekuatan luar biasa dari serangan ini dan terkekeh. Dia tidak melawannya secara langsung, malah menarik beberapa bayangan pedang gu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, mundur 20 langkah. Bayangan hitam itu mendarat di bayangan tenda. Itu berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini bertubuh mungil dan cantik, mengenakan pakaian hitam dan wajahnya ditutupi kerudung hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata phoenix yang panjang dan sipit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan dan suram. Itu menambah pesona iblis pada kecantikannya, membuat orang sulit melupakannya hanya dengan sekali pandang. Pedang tanpa bayangan junior Bian Sisuan menyapa anak buah Wolf Wangda. Wanita itu sedikit membungkuk ke arah Fang Yuan. Dia berada di kam musuh, dikelilingi oleh musuh, tapi dia tenang dan tenang. Fang Yuan mendengus dingin, bertanya dengan tegas, Gu apa yang baru saja kamu tanam dalam diriku? Bian Sisuan tertawa kecil, ini adalah cacing Gu aneh yang secara tidak sengaja ditemukan oleh junior di beberapa reruntuhan selama penjelajahan. Setelah diaktifkan, ia akan masuk ke telinga dan mengebor ke otak. Selama orang tersebut berpikir cepat, cacing ini akan berkembang pesat hingga otaknya meledak. Maka junior menamakannya ledakan otak Gu. Ekspresi Fang Yuan tenggelam. Bian Sisuan memberi hormat lagi, nadanya penuh kekaguman yang tulus, senior sebenarnya mampu mendeteksi jebakan pembunuhan Tuan Muda Dongfang yang dirancang dengan cermat, dan bahkan menghindari sebagian besar kekuatan ledakan jiwa. Junior ini sangat mengagumimu. Untuk dapat mengambil nyawa senior adalah kehormatan terbesar bagi junior. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, dia berubah menjadi bayangan hitam, dengan cepat bergerak melalui bayangan berbagai bangunan. Itu ahli pedang bayangan. Sialan, hentikan dia. Sejumlah besar master Gu bergegas mendekat setelah mendengar keributan itu, berteriak dan menyerang bayangan ke segala arah. Namun bayangan hitam Bian Sisuan sudah menghilang tanpa jejak. Apakah dia pergi, atau dia masih di sini? Untuk sesaat, tidak ada yang berani memastikan. Balahan terlambat satu langkah, maafkan aku anak buah Wolf Wangda. Laki-laki Wolf Wangda, kamu baik-baik saja. Setiap orang yang sangat khawatir segera mengepung Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan tidak menderita luka apapun, kulit dan bulunya telah tercukur abis oleh bayangan pedang, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Apa yang bisa terjadi padaku? Sekumpulan sampah tak berguna, mereka bahkan tidak tahu musuh telah menyelinap ke kamper bekalan. Nyah! Fang Yuan berteriak kesal, tapi diam-diam dia senang. Siapa sangka bahwa pembunuhan akan mengirimkan petunjuk tentang warisan yang mulia iblis surga pencuri ke tangannya? Ledakan otak Gu. Apakah Anda benar-benar mengira saya tidak dapat memblokirnya tepat waktu? Huff! Mereka tidak tahu junior. Dalam ingatan Fang Yuan selama 500 tahun, pakar pedang bayangan Bian Sisuan ini juga merupakan orang penting. Dia adalah salah satu istri Mahong Yun dan akan menjadi Gu imortal peringkat 6 di masa depan. Karena, ledakan otak Gu, yang dimilikinya inilah Mahong Yun berhasil memperoleh warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Hanya saja Mahong Yun mengelak tentang apa itu warisan dan apa yang terjadi, jadi Fang Yuan tidak jelas. Dia hanya tahu cara mengaktifkan ledakan otak Fu, ini dengan benar. 510. Pada akhirnya, aku tidak berhasil, Dong Fang Yu Liang menghela nafas sambil melihat gerimis di luar jendela dengan tangan di belakang punggung. Dia secara khusus menangkap Serigala Sirip Yu ini dari alam liar dan membayar harga yang mahal. Selanjutnya, dia merusak tubuh Serigala Sirip Yu. Khawatir musuh akan menyadari adanya kekurangan, dia dengan hati-hati memilih Gu ledakan jiwa peringkat 5 dan menanamnya di tubuh Serigala Sirip Yu. Akhirnya, dia mengirimkan ahli pedang bayangan pembunuh jalur iblis terkenal di dataran utara dan memberinya cacing Gu yang sesuai untuk mengaktifkan ledakan jiwa, memberinya instruksi berulang kali. Dia telah merancang rencana pembunuhan ini ulang kali menghitung dan menyimpulkannya tiga hingga empat kali. Sampai semua kekurangannya dihilangkan sepenuhnya. Baik itu kondisi Serigala Sirip Yu, lokasi dan waktu kemunculannya, atau bahkan sikap Master Gu yang menemukan Serigala Sirip Yu, dia telah mempertimbangkan semuanya. Namun meski begitu, dia tetap tidak berhasil. Pada saat genting, Raja Serigala Chang San Yin merasakan ada yang tidak beres dan memerintahkan yang lain untuk bergerak. Pakar pedang bayangan Bian Sisuan melihat situasinya buruk dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan full ledakan jiwa. Kekuatan ledakan jiwa tidak berbentuk dan tidak berwarna, tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Tapi Chang San Yin mengatakan kebenarannya pada saat pertama. Meskipun dia dibatasi oleh serangan Bian Sisuan dan hanya bisa mundur ke tepi jangkauan ledakan jiwa, pada saat genting, dia sangat tenang dan benar-benar menggunakan bala bantuannya sebagai perisai untuk memblokir sebagian besar kekuatan ledakan jiwa. Reputasinya memang pantas diterima, seperti yang diharapkan dari Raja Serigala yang namanya Mengguncang Dataran Utara. Setelah Dongfang Yu Liang mendengar laporan Bian Sisuan, arti penting yang dia berikan pada Fang Yuan meningkat satu tingkat lagi. Serigala yang bermutasi berada tepat di depannya, tapi dia bisa menahan godaan. Kepribadian yang sangat waspada, penilaian yang akurat dalam menghadapi bahaya, langsung mengenali jangkauan ledakan jiwa, tidak berperasaan menggunakan rakyatnya sendiri sebagai perisai, dan ketenangan karena tidak mengejar secara membabi buta setelah dibunuh. Raja Serigala, Gumam Dongfang Yu Liang, hatinya menjadi semakin berat. Jangan khawatir, pemimpin aliansi Dongfang. Meskipun Chang San Yin menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng pada saat genting, dia masih dihalangi oleh Ku dan terpengaruh oleh ledakan jiwa. Apalagi saat dia terkena ledakan otak Ku Gu. Bahkan jika Gu ini tidak dapat mengambil nyawanya, itu akan sangat membatasi kekuatan bertarungnya. Bisa dikatakan Wolf King sudah lumpuh. Di sudut ruang belajar, Bian Sisuan, berpakaian hitam, berdiri di balik bayang-bayang, suaranya dingin. Gu ledakan otak. Dongfang Yu Liang sedikit terkejut, ini pertama kalinya dia mendengar tentang Gu ini. Bian Sisuan terkekeh dan segera menjelaskan asal-muasal Gu ini kepadanya. Jadi begitu, mata Dongfang Yu Liang berbinar setelah mendengarkan. Tampak lega, dia berterima kasih kepada Bian Sisuan, kali ini, berkat bantuan pendekar bayangan, aku kehilangan kartu truf yang bagus. Bian Sisuan tidak berbicara. Faktanya, dia juga merasa kasihan padanya. Sejak dia bereksperimen dengan Gu ledakan otak, Gu ini memang menjadi salah satu kartu asnya. Banyak dari pembunuhannya bergantung pada hal itu. Dia telah mencapai prestasi yang menakjubkan. Tetapi selama pembunuhan Chang San Yin, situasinya mendesak. Dia tidak dapat membunuh Chang San Yin di tempat dan tidak dapat mengambilnya kembali tepat waktu. Sebelum musuh mengepungnya, dia harus mundur dan melindungi dirinya terlebih dahulu. Ini adalah hadiah yang aku janjikan padamu. Dongfang Yu Liang memanggil cacing Gu dari celahnya. Gu ini benar-benar hitam, dengan satu tanduk dan cangkang persegi. Itu sebesar kepalan tangan. Itu membuat orang merasa berat. Ini adalah bayangan Gu peringkat empat yang tumpang tindih. Tatapan Bian Siswan tertuju pada bayangan Gu yang tumpang tindih, mengungkapkan beberapa emosi yang kuat. Meskipun dia memiliki banyak bayangan pedang Gu, serangannya tersebar dan ketika dia bertemu lawan dengan pertahanan yang dalam, akan sangat sulit baginya untuk bertarung. Jika dia memiliki bayangan Gu yang tumpang tindih, dia bisa menumpuk beberapa bayangan pedang menjadi satu dan membentuk serangan yang sangat kuat. Itu akan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Bisa dikatakan ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Namun segera, Bian Siswan mengalihkan pandangannya dan tidak menerima bayangan Gu yang tumpang tindih. Dari bayang-bayang, suaranya yang jernih dan dingin terdengar. Suaranya membawa kebanggaan, aku akan meninggalkan Gu bayangan yang tumpang tindih ini dengan pemimpin aliansi untuk saat ini. Setelah Wolf King meninggal, aku akan datang dan mengambilnya. Mengatakan demikian, dia bergabung ke dalam bayangan dan menghilang. Dongfang Yuliang sedikit tertegun, dan hanya bisa mengembalikan bayangan Gu yang tumpang tindih ke dalam celahnya. Pendekar pedang bayangan ini benar-benar bisa dipercaya. Pantas saja dia bisa berbaur dengan semua suku seperti ikan di air meskipun dia adalah seorang kultifator Gu jalur iblis. Banyak master Gu jalur lurus yang tidak segan-segan membayar mahal untuk mengundangnya mengambil tindakan. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan ledakan otak Gu. Jika ledakan otak Gu benar-benar dapat menyingkirkan Wolf King, maka satu masalah Gu akan berkurang. Ini adalah situasi terbaik. Tetapi bagaimana jika tidak bisa? Bagaimana jika ledakan otak Gu berhasil diatasi oleh Chang San Yin? Pada saat genting, dia memilih untuk menahan ledakan jiwa Gu memasuki lubang telinganya. Ini berarti dia memiliki keyakinan dan metode untuk menyingkirkan masalah ini. Tatapan Dongfang Yuliang berubah suram, tapi Wolf King memang terkena dampak ledakan jiwa kali ini. Dot ada lebih banyak variable sekarang. Sepertinya saya perlu membuat kesimpulan lain. Memikirkan hal ini, dia berjalan kerak buku dan membuka penutup pembakar dupa, membuka jalan rahasia. Mengikuti jalan rahasia, dia pergi jauh ke bawah tanah. Dia telah menanam raja jamur tanah Gu di sini. Gu ini adalah sejenis rumah Gu, ruang di dalamnya sempit, tetapi cukup untuk ditanami oleh satu orang saja. Yang terpenting, raja jamur tanah Gu memiliki pertahanan yang dalam dan dapat menjamin keselamatan Dongfang Yuliang. Setelah memasuki Gu, Dongfang Yuliang menutup pintu masuk. Seluruh raja jamur ersak Gu meringkuk menjadi bola dan pergi puluhan kaki di bawah tanah sebelum berhenti. Dinding bagian dalam raja jamur tanah Gu lembut dan tebal seperti karpet. Dongfang Yuliang duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Pikirannya memasuki celahnya dan memobilisasi esensi purba peringkat lima, menuangkannya ke dalam pemikiran bintang Gu. Dia mulai berpikir. Jika Raja Serigala Chang San Yin berhasil menyingkirkan Gu ledakan otak, bagaimana aku harus menghadapinya? Saat pertanyaan ini muncul di benaknya, di bawah pengaruh pemikiran bintang Gu, pertanyaan itu memadat menjadi sebuah pemikiran. Pikiran biasa tidak berbentuk dan hanya bisa ada di dalam pikiran. Namun pemikiran ini memancarkan cahaya bintang biru, tidak hanya dapat dilihat dengan mata telanjang, bahkan dapat meninggalkan pikiran dan terbang di atas kepala Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang dengan cepat berpikir, ada tiga cara untuk menghadapi jalur perbudakan Gu Master. Yang pertama adalah Jalur Raja, menggunakan Master Jalur Perbudakan untuk menangani Master Jalur Perbudakan. Pikiran kedua yang memancarkan cahaya bintang terbang keluar dari benak Dongfang Yuliang dan bertabrakan dengan pikiran bintang pertama. Yang kedua adalah Jalan Tirani, menggunakan taktik pemenggalan kepala, menggunakan seorang jenderal yang gagah berani untuk menyerang formasi musuh dan mengambil nyawanya dari tentara. Pikiran bintang ketiga terbang keluar dan berputar mengelilingi pemikiran bintang pertama. Yang ketiga adalah Jalan Yang Menyesatkan, membunuh Chang San Yin, menyuapnya, atau menggunakan emosi untuk menggerakkannya. Pikiran bintang keempat terbang keluar dan terjalin dengan pemikiran bintang sebelumnya, bertabrakan dengannya. Tapi tidak peduli bagaimana mereka bertabrakan, pikiran bintang empat tetaplah empat, tidak ada perubahan. Berikutnya, Dongfang Yuliang mengenang, kekuatan militer pihak kita, kekuatan militer musuh, jatah kedua belah pihak, karakter Chang San Yin, motif, informasi dari semua pakar guru gu di pihak kita, informasi dari pakar musuh. Perakiraan dan tren cuaca terkini, lingkungan geografis medan perang, jumlah bukit dan danau, jumlah kelompok binatang di sekitarnya, kemungkinan campur tangan kekuatan lain. Ledakan. Seketika, ratusan dan ribuan pemikiran bintang dihasilkan pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka keluar dari pikirannya dan terbang di atas kepala Dongfang Yuliang. Seketika, cahaya bintang bersinar terang. Ekspresi Dongfang Yuliang menjadi pucat, permukaan laut purba di celahnya juga turun drastis. Dia memanipulasi pemikiran bintang ini dengan mahir. Pikiran bintang itu berbeda-beda ukurannya, yang besar tidak lebih besar dari jempol kakinya, sedangkan yang kecil tidak lebih kecil dari jari kelingkingnya. Di ruang sempit ini, pemikiran bintang ini saling bertabrakan. Beberapa saling bertabrakan, tiga atau empat, atau bahkan lima atau enam pemikiran bintang baru muncul. Beberapa pemikiran bintang menyatu satu sama lain. Beberapa pikiran bintang sebenarnya terpecah menjadi beberapa bagian. Ratusan dan ribuan pemikiran bintang memenuhi seluruh ruangan, sangat padat dan berputar di sekitar Dongfang Yuliang. Permukaan laut purba perlahan turun, dan pikiran Dongfang Yuliang benar-benar terfokus. Dia memanipulasi pemikiran bintang ini untuk melebur, bertabrakan, dan terbelah. Saat dia terus bekerja keras, dia sesekali menggunakan jalur kebijaksanaan cacing gulainnya untuk membantunya. Jumlah pemikiran bintang secara bertahap berkurang. Setelah empat jam, dari ratusan dan ribuan pikiran bintang, hanya tersisa delapan. Tapi pikiran delapan bintang ini seukuran kepalan tangan, berkedip-kedip dengan cahaya bintang dan berisi pikiran yang kompleks. Saat pikiran bintang ini terlintas di benak Dongfang Yuliang, mata Dongfang Yuliang bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia berhasil menyimpulkan banyak metode untuk menghadapi Raja Serigala. Metode-metode ini terorganisir dan memiliki hirarki yang jelas. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan faktor-faktor kekacauan yang tak terhitung jumlahnya ini bahkan setelah berpikir selama satu atau dua bulan, belum lagi menemukan solusi dari situasi kacau ini. Namun dengan menggunakan metode jalur kebijaksanaan, Dongfang Yuliang hanya menghabiskan waktu empat jam untuk mendapatkan jawabannya. Namun, jawaban-jawaban ini bukanlah satu-satunya jawaban. Mengeluarkan batu yuan untuk memulihkan esensi purba, setelah beristirahat sejenak, Dongfang Yuliang menyimpulkan masalah yang sama lagi. Kali ini, dia hanya menghabiskan satu setengah jam untuk mendapatkan tujuh pemikiran bintang. Pikiran bintang memasuki pikirannya, setelah membacanya, dia memperoleh beberapa jawaban. Jawaban-jawaban ini sangat mirip dengan kumpulan sebelumnya, namun terdapat sedikit perbedaan pada detailnya. Dongfang Yuliang menghela nafas lega dan akhirnya berhenti. Setelah beberapa saat, dengan mengandalkan batu yuan untuk mengisi kembali esensi purba, dia pulih ke kondisi puncaknya. Namun jauh dilubuk hatinya, masih ada perasaan lemah dan lelah yang membekas dan tak bisa dihilangkan. Pengurangan jalur kebijaksanaan tidak hanya menghabiskan esensi purba untuk mengaktifkan cacing gu, tetapi juga mengeluarkan kekuatan jiwa. Semakin banyak pemotongan, semakin besar skala pemikirannya, dan semakin lama pemotongannya, semakin banyak jiwa yang dikeluarkan. Kelemahan itu normal, jika pemotongannya terlalu sulit, jiwa akan terluka atau bahkan mati. Tentu saja, sebagai gu master jalur kebijaksanaan peringkat 5, Dongfang Yuliang yang telah menerima petunjuk dari gu imortal secara alami memiliki satu set cacing gu yang lengkap. Peringkat 4, Sempurnakan Roh Esensi Gu Tubuh Dongfang Yuliang segera menjadi lebih kurus, energinya diubah oleh roh esensi halus gu menjadi makanan bagi jiwanya. Jiwanya sangat terpelihara, perasaan lemah dengan cepat hilang. Namun, rasa lapar yang kuat datang segera setelahnya. Terima kasih.